salam sehat selalu karena kasih dan kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus selamat datang dan bergabung di lalan malolo channel channel yang membahas tentang kajian kitab pujian kesaksian dan Apologet Kristen Mari bantu dan support pelayanan lalu malolo channel untuk tetap menyuarakan keberbaik kepada dunia sehingga semakin banyak orang menemukan jalan lurus atau lalan melolo langa puang matua Tuhan Yesus berkata akulah jalan dan kebenaran dan hidup tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku Yohanes 14 ayat 6 bagi yang pertama kali menemukan channel ini Mari berteman dan melayani bersama saya di channel ini dengan cara di subscribe like comment dan share siaran ini supaya semakin banyak orang yang diberkati Tuhan Yesus memberkati kita semua selamat menonton oh ya jangan lupa tinggalkan tanggapan dan pendapat kalian di kolom komentar ya thank you and let's go watching selamat pagi Agustinus selamat pagi Mikanah selamat pagi juga Fajar selamat pagi Tari Charlie selamat pagi Besti hari yang indah buatmu ya selamat pagi Mikanah oke Shalom Bang Fredi Siregar Tuhan Yesus memberkatimu Shalom apa kabarnya hari ini puji Tuhan sangat baik ada berapa akum Kak ya silahkan ya Bagas terima kasih sudah bergabung selamat pagi Kak Amikana Tuhan Yesus memberkati ya Shalom selamat pagi juga Bang Nyanto Tuhan Yesus juga memberkatimu ya Shalom selamat pagi Kak Amikana ya Shalom juga Besti Devli ya terima kasih hadirnya ya saudaraku ya Tuhan Yesus memberkatimu sudah sudah serapan apa belum Agustinus Nongboy ya ya hanya makan roti saja tadi Shalom selamat pagi Kakak yang cantik ya Shalom juga selamat pagi Nurlus eh Hai Goldian Goldian apakah kamu terguncang dengan video yang kamu terdiam hampir 30 menit sehingga kamu kamu report video itu ha aduh Goldian Goldian ah gila pagi-pagi dan mengabarkan Kristus oh iya harus dong ya setiap hari setiap hari aku harus memberitakan Injil baik atau tidak baik waktunya beritakan Injil ya celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil ya satu Korintus tapi Goldian kamu terguncang kan gara-gara yang kemarin kan Goldian udah jujur aja lu oh iya kan Goldian Halo 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 selamat pagi eh juga selamat pagi juga buatmu udah ngomong aja lu ya Korintus moyang aku katanya terguncang di video mana ih lu report itu videonya ya kan enggak usah enggak pernah report-report aku tuh tipe orang yang enggak pernah nge-report enggak pernah ngelapor-lapor enggak ada aku kayak gitu aduh udah nggak usah bohong lah ya ini takyah miliki satu yang 18 segera takyah takyah gak usah takyah yang mana coba aku tengok yang mana sih bukan aku memang sudah dipulihkan tapi aku hapus sudah ketakut kamu kamu report lagi mana ada enggak 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 ini pk1 E18 gak ada ya gue terbincang menurut apalagi ya hehehe 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 karena kan karena lalu mana nih Kristen Kristen yang berkulitas nggak ada yang bisa lawan saya hehehe nah emang fakta itu emang pagi-pagi kalau udah ngabarin Kristus loh ini harus itu loh itu lu baca ini ya bentar dulu ya ikut Yesus yang bentar dulu ya yang diciptakan baik di Yunani atau tidak baik ya bentar dulu ya kamu jangan ngomong kamu yang tobat ya iya mana goldiannya 2 Timotius 4 ayat 2 beritakanlah firman siap sedialah baik atau tidak baik waktunya ya goldian iya cara beritain firman terus 1 E18 mikana mengabarkan Kristus dengan cara palsu maupun suka saudara saudara aku 1 E18 terus mikana berbohong berdusta untuk kebenaran Tuhan maka mikana akan diselamatkan Roma 3 ayat 7 2 1 Korintus 9 ayat 16 karena jika aku memberitakan Injil aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri sebab itu adalah karusan bagiku celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil goldian ya sampai Tuhan ini baca kembali bisa kita harus memberitakan Injil itu kamu harus tahu konteksnya itu ya hahaha goldian udah jujur aja lulus udah terguncang iya gue tahu memberitakan Injil atau eung galion dengan cara suka maupun dusta atau palsu Paulus itu tetap bahagia ya Oh 18 eh oh ya ya oh itu memang benar jadi kalaupun ada orang yang memberitakan Injil Buka denger dulu Gordian kayak Sinandar kan suka membahas Tuhan Yesus atau kamu juga sama kore situ membahas Tuhan Yesus tapi dengan cara yang salah kami tetap bersuka cita Kenapa dari kalian seperti itu orang nanti akan penasaran Yesus itu seperti apa gitu mereka jadi baca alkitab goldian itu dikabarkan dengan cara dusta palsu maupun suka saltarsis berbahagia berteramat benar guru kalau mikana berdusta untuk kebenaran Tuhan maka nggak apa-apa ya jadi pagi-pagi udah mengembarkan kristus palsu iya iya Tuhan Yesus memberkatimu ya goldian Tuhan Yesus sangat mengasihimu saudaraku bertobatlah oke selamat pagi etherbor etherbovet aduh susah banget aku lo menyebut Hai namamu ini loh bro ya salam juga salam juga ya apa yang mau disampaikan ini iya bro goldian kemarin kita sempat diskusi juga lagi akunnya cb ya kalau saya nggak salah ya iya iya bro goldian apa kabarnya iya iya let's say ini iya ini pembahasan tentang pemberitaan injil ya iya dia bilang pagi-pagi kamu ini sudah memberitakan kristus ya jadi kamu itu memberitakan kristus dengan kebohongan katanya gitu loh saudaraku Aduh tapi nggak papalah kita tetap mengasihi dan mengampuni goldian ya sebab dia tidak tahu apa yang diucapkannya memang memang goldian ini memang penipu ya dari dulu goldian ini memang penipu jadi wajahnya kamu 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 ngaku ngaku marga simbolon itu penipu nggak lu ya lihat ya teman-teman dengan Roma tiga ayat 7 ini pun kamu diimplementasikan kamu kamu itu dari dulu memang penipu goldian goldian kamu itu dari dulu memang penipu kamu ngaku ngaku pendeta ngaku ngaku simbolon terus kamu mau ngomong kebenaran kamu bagaimana itu iblis di kepalamu kamu taubat dulu dari tipu-tipumu kamu taubat dulu baru dari tipu-tipu mu baru kamu ngomong begini ya Rasul Paulus itu tidak jadi gini rekan-rekan kembali lagi ini merupakan cerminan cerminan ya kamu yang penipu kamu ngaku ngaku pendeta ngaku ngaku simbolon karena kamu emang boleh takian kalau kamu memang boleh takian eh di dalam kur'anmu di dalam kur'anmu katakanlah yang benar tapi nabimu bilang boleh bohong dalam tiga hal yang mana yang betul itu goldian itu penipuan yang disebarkan oleh Islam yang tidak tahu apa-apa itu penipuan yang disebarkan oleh Islam yang enggak tahu apa-apa di Quran bilang tidak boleh berbohong tapi Muhammad bilang boleh bohong dalam tiga hal ini yang bohongnya siapain yang pembohong Quran bilang tidak boleh berbohong tapi Muhammad bilang boleh dalam tiga hal ya kamu salah satunya yang menipu itu kamu salah satunya yang bohong boleh demi kebenaran dengan agamamu udah belum bertakiyah demi memenyebarkan ajaran Islam itu orang mati gaya tujuh itu bro orang mati gaya tujuh ah gini saja dulu belian bro kamu itu tidak tahu konteks ya kamu kebiasaan tidak tahu konteks tidak tahu sistem memang kamu memang berantakan sekali bersama dengan agamamu kamu berantakan alkitab ayo udah nggak usah banyak bacot sini di Quran boleh bohong atau enggak saya tanya sama kamu di kurang boleh bohong atau enggak kamu banyak baco kamu itu kamu itu kamu itu siapa Guldian kamu itu siapa enggak kenal dari tadi menghujat terus ditantang debat siapakah yang nah coba lihat bayangkan ya dari tadi menghujat yang menghujat yang menghujat yang bilangin temenmu dari dari tadi yang menghujat ke kristenan siapakah dari tadi menghujat ke kristenan siapa tuh ayo kemudian dia bilang kita yang menghujat ayo bagaimana ya ini memang sudah dari YouTube itu adalah seorang penipu goldian ini dari dulu seorang penipu ngaku-ngaku pendeta ngaku-ngaku marga simbolon dikejar marga simbolon takut dia jangan kebiasaan nipu goldian jangan kebiasaan nipu ya kenapa kamu harus menipu dengan marga simbolon coba bilangin kenapa kamu harus menipu goldian jawab dulu jawab dulu seorang muslim itu harus jujur atau boleh berbohong ya karena kamu karena kamu sudah berbicara dengan hal yang penipu jadi saya saya akan juga arahkan kamu 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 harus jujur dulu dulu kenapa kamu harus pakai marga simbolon itu untuk kamu menipu dimana kamu kamu pakai pendeta kamu pakai marga simbolon untuk menipu terus kamu mengomong kebenaran kamu kamu saja penipu kok mikana ah mikana lu kan yang punya rum tolong tertipkan saudaramu kamu dari tadi menghujat sesuka kepalamu kalau saya ngomong kamu bilang malah menista kan kacau kamu-kamu mental mayoritas memang bisa kamu kamu tadi bilang ini malah saya dari tadi diberi tadi saya dilecehkan dari tadi tadi saya gini kamu deh tadi ngomong sesuka kepalamu aja kamu sendiri penipu satu korintus 4t 6 jangan melampaui ada fakta-fakta faktanya jelas kamu ngaku simbolon kamu ngaku pendeta kenapa kamu harus pakai penipuan begitu goldian orang betul kamu simbolon dari mana ngomong gue diam lu terus nipu kamu penipu goldian kamu penipu nabi Muhammad oke loh yang jelas jelas Paulus jelas Paulus ya bawang itu menghidupkan yang mati debat sama Paulus itu menghidupkan yang mati ya Paulus itu dia tidak kawin selama perjalanan pelayanannya kamu ngomong pemulia-muliaan waduh jangan ngomong gitu goldian kamu sudah salah rekod itu kamu tadi saya masuk di sini karena kamu sudah mengatakan apa yang tidak benar kamu yang menghidupkan ijimu kita berpikir di Saun tidak pernah melakukan pembunuhan tidak pernah melakukan berperang karena kita sudah mau Hai kenapa yang kita kasih Paulus memberitakan ijimu yang berbeda dengan diam-diam dulu ya diam-diam dulu semuanya semuanya diam dulu Halo gua goldian dua-dua juga diam dulu goldian diam dulu ya jadi lagi teman-teman mohon tertib ya Nah saya tadi tadi pagi iya buka live tapi memang goldian naik saya ajak dia bercanda tapi dia suruh dia bilang saya berbohong ya karena akhirnya saya katanya mengajarkan berbohong jangka nanggul dia tunggu dulu goldian goldian eh goldian ya dengar dulu dengar dulu kamu ngomong iya jadi gini lo goldian kamu harus tahu konteks dari Alkitab memang benar ada di Alkitab sekalipun ada orang yang memberitakan Injil dengan jujur dan tidak masuk jujur kami tetap bersuka cita jelas jelas makanya kenapa itu Nandar kores mereka itu bisa loh bahas Alkitab Kristen nggak ada ya mereka bisa rumah bahas siapa itu Chris Alkitab siapa itu Yesus dan juga ada muslim yang bertanya dia jawab gitu jawabnya semua salah-salah dan dia juga membahas Yesus di menikah gitu kan kenapa kami kami tidak demo kenapa kami tidak laporin Sinandar karena itu ayat Alkitab kami tetap bersuka cita ya dengan masuk tidak jujur karena apa orang yang mendengar pasti penasaran benar nggak sih Yesus menikah akhirnya mereka jadi baca Alkitab saudaraku ya itu kami tetap bersuka cita Nah gitu loh goldian ya kamu harus tahu konteks please goldian goldian nah tolong sekarang aku mau debat sama Jackie berani enggak dia membahas siapakah yang lebih mulia Paulus atau Nabi Muhammad sampai jam 10 ini saja goldian goldian di Jum'aja yuk di Jum'aja ya enggak kan kita terdata waktu jam mau pergi ngajar kalau nanti kita pamparkan Paulus dan Nabi mu kamu jangan tersinggung goldian jangan tersinggung itu aja kamu jangan menangis itu aja saran saya kamu atur di YouTube mau kita kita kamu atur di YouTube mu supaya kita bahas Nabi mu dan Paulus silahkan ya ayo tapi ngomong-ngomong goldian ya tadi Zoom goldian jualan yutupu di Jum'aja di Jum'aja di Jum'aja supaya bisa share data ya disini kan bisa saja gini-gini nanti dibilang netizen nanti asumsi-asumsi jadi kalau situ kan bisa share data nih ya lengkap ya gitu loh goldian kamu tentukan hari kamu tentukan hari goldian sampai jam 10 Wah jangan kok kamu langsung menetapkan waktu kamu sendiri kalau mau debat itu kesepakatan lalu banyak omong dari tadi loh karena banyak kamu lebih banyak ngomong dari saya saya baru masuk dari tadi kamu ngomong sembarangan kamu kami kami karena kamu bilang sampaikan injil yang palsu pagi-pagi sudah nyampaikan injil palsu padahal kalau kamu tuh mulutmu tuh penipu kamu saja menikmati mau ngomong goldian beliau nggak kenal lo itu siapa bilang bilang gitu apalagi kamu enggak kenal apalagi kamu saya enggak ngomong-ngomong lo ya Oke jadi gini goldian emang kamu pernah ngaku kamu itu simbolon mantan pendeta kalau kamu memang simbolon ayo pendeta sekarang nah coba lihat halunya gimana halunya mulai halunya karena pendeta itu bahasa apa pendeta itu bahasa yang artinya pendeta paling kamu ke situ goldian goldian saya ini udah kenal kamu udah udah penipuan itu udah rekodmu udah banyak ini masih ada waktu 40 menit lagi ya rekan-rekan jadi dari tadi aku udah menawarkan hal baik untuk bahas tentang Paul saya bilang kamu tentukan hari kalau debat itu kesepakatan bukan kapan kamu mau ngerti enggak kamu nggak pernah debat ya kalau nggak siap nggak apa-apa turun aja ya bukan enggak siap ya kamu itu karena kamu udah kalau materi hujatan kamu memang udah banyak waduh ya itu apa yang kamu apa yang kamu kira fakta itu itu sebenarnya hujatan kalau kami balikin karena kamu itu mentalnya mental mayoritas kalau kamu yang ngomong siap-siap kami di BAP tapi kamu kalau ngomong ke kristenan itu nggak punya tenggorokan lo saja gitu karena kamu sadar akan hal itu itu eh mikana kapan iya nanti aku DM kamu ya berani kapan bro lo berani kapan iya atur waktu kesepakatan kapan kita sama-sama ingat waktunya hari ini gue nggak bisa gue bisanya sampai jam 10 ada jadwal full hari ini iya ya atur waktu kapan kira-kira silahkan gua nanti dari patikannya atau siapa besok ya boleh kalau habis hari ini kamu mungkin Kamis Rabu boleh aja gue besok libur bisa gue sore jangan gua pada giat selasa nggak bisa ya udah ya kalau sekarang emang nggak berani kalau sekarang bukan saya saya yang bilang tadi kenapa kalau selasa kamu nggak berani hmm gue bilang selasa ayo kumpung gue kosong loh selasa lu bilang ada kegiatan gimana selu lu ya telinganya hari ini gue ada kegiatan gue ada waktu sampai jam 10 doang iya jangan nanti nanti jam 12 berani enggak lu jam 12 hari ini lu gue jam 10 ngajar nanti ya sampai sore oh berarti takut ya makanya logikanya nggak kayak gitu kan makanya gue bilang makanya gue bilang kesepakatan kalau gue nggak bisa ada kegiatan bukan berarti karena gue takut kalau gue tadi bilang ya udah kalau nggak berani kalau bukan karena gue nggak berarti ada kegiatan gimana sih kamu nih ya udah selasa selasa sore gue ada waktu kalau sekarang jam 10 sampe malem gue iya jadi di jum aja ya kalau Dian di Jum ya sama Jackie ya sama ini iya 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 selasa jam berapa jam berapa mikana gini saja bawa temanmu satu ya jangan gak gue sendiri gak apa-apa enggak bawa satu jadi dua 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 sampai atentnya bagi-bagi Kak atentnya bagi-bagi bawa aja temanmu satu goldian ya gak perlu gak perlu itu udah sering kalau boleh ada ustad juga walaupun gue masih 19 tahun ya nggak takut sih nggak apa-apa gue masih 19 tahun kalau masih muda tanya aja orang-orang yang kenal gue masih berapa enggak enggak masalah begini-beginian hal sepele nih makanya gue bilang bawa aja ustad sekalian enggak masalah ya enggak perlu ya enggak rekan-rekan gue enggak perlu bantuan walaupun banyak orang enggak apa-apa gue satu ya ya nanti nanti oke jadi bentar dulu goldian ini ngaku-ngaku pendeta tapi umurnya masih 19 sejak apa-apa pendeta lalu jonathan nander itu evangelist dari mana lagi kalau nonton dari itu jonathan nander evangelist dari GBI nanti oh nanti saya nanti saya bagi ya tolong kamu respon ya setelah itu kamu minta maaf oh iya ada bro sorry gitu ya loh bukan gue yang minta maaf sama lu gue marahin nander nah kamu bilang saya bohong kan karena saya nggak kasih buktinya kan iya menuju orang berbohong itu salah besar goldian enggak 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 pernah diajarin takia tapi dalam ajaranmu ada takia goldian loh coba coba mana tunjukin warna dalam agamamu itu boleh bertaki ya goldian ya emang romansi gaya tujuh nah kalau kita pulang iya sejak kapan ada pendeta umur 19 sejak dulu bro semenjak gue mengabarkan kebenaran tentang kristus hal-hal-hal seperti apa goldian ya yang faktalah bukan Yesus Yunani Pak emang ada isa yang Arab dia nampaikan isa yang Arab yang dikit burung dari tanah liat hahaha jangan salah yaudahlah yaudah yaudah kamu atur waktu ya goldian saya tadi hanya menyampaikan itu aja karena kamu terlalu lemes mulutmu ijin lu kak ya nanti kasih tau kapan waktunya lu gimana konfirmasi nggak sore kan lawan Indonesia Barat gue dateng ke Jumlo sendiri gitu jangan itu terguncang bawa satu bawa satulah itu terguncang nggak perlu nggak perlu enggak perlu enggak perlu enggak perlu atau bawa bawa lima orang juga nggak apa-apa bawa lima orang nanti kasih tau kami kan ya saya turun dulu saya nggak masalah goldian goldian saya ada giat ya saya ada giat sebentar nanti sampaikan ke kami kanada ya kesepakatannya selasa ya kamu tentukan jamnya gue ini jujur bukan apa orang ya agak sedikit sibuk jadi harus perlu 19 tahun sibuk apa sih oh ya bentar ya bentar ya bentar ya goldian gua tunggu lu saya dan Rudy Yohanes saya tantang kalian semua suka bahasa Alkitab ya saya tantang kalian semua saya tutup mata saya tutup mata saya tutup mata sekarang ya ayo selasa pak bom bom saya saya tantang kalian semua nanti di Rudy Yohanes Rudy Yohanes begini ingat kita bicara mulai dari kejadian mulai dari kejadian kalian tuh ke main-main ya kita saling bertanya kita saling bertanya Mungkin dulu, gue mau lihat lu yang ganting Sedap, 19 tahun nih Wah, gue dengan ganting Pasti Ya Saya mau tanya lu dulu Lu katanya pintar di Alkitab ya Lu pintar Alkitab ya Silahkan Pak Bopo Kalau kamu pintar, nanti besok Nanti saya akan suruh Uru Dianes hubungi kamu Kamu berdua dan saya Tutup mata Nanti aku ada kegiatan Ya, oke gampang lah Tapi kamu jangan lorong ngidul ya Saya minta ayat Jangan kamu lari kiri kanan lorong ngidul ya Kamu jangan sebut satu ayat saja Baru kamu lari kiri kanan Kalau dengan saya tidak bicara lorong ngidul ya Rudi Yohanes sudah tahu saya Kau berbicara dengan fakta dengan ayat Jangan kau bicara lorong ngidul Kamu nonton tadi malam gak Rudi Yohanes dengan Muhammad Yusuf Lorong ngidul Enggak, enggak nonton Saya tidak bahas Al-Quranmu Saya hargai imanmu Kita bahas Alkitab Saya mau lihat Anda punya pemahaman Alkitab Oke Oke Mau spesifik bahas Tentang apa dulu Ya, kita bahas dari kejadian sampai ulangan dulu Kitab Taurat Oh ya Gak usah kita bicara yang lain Tapi Saya mau tanya dulu Goldian Anda kan hebat di Al-Quran Saya cuma minta maaf tanya Kira-kira Nabi Musa Mu Mengeluarkan bangsa Israel Bagaimana caranya itu Saya mau tanya dulu Itu kan sudah dibahas Pak Bom Bom Dibahas oleh siapa Sering itu Kemarin waktu Saya debat Gak tau sama Jackie juga Kayaknya Ini balasan Mau halu Naik bis Katanya Pak Bom Bom Diangkut satu kali Aduh Goldian Goldian Sekalian aja Pak Bom Bom Saya tuh kepingin Begini Goldian Saya tuh kepingin sekali Dialog sama kalian Benar Coba lihat Orang muslim masuk di saya Saya terima dengan lapang dada Saya gak pernah marah-marah kok Tanya Pak Jackie Saya cakapkan saya marah kalian Enggak kan Enggak pernah Saya gak pernah marah Kalau mau Mau Goldian Datang Memang di channel saya Kita cinta-cinta Santailah Saya harga iman Diundang Pak Bom Bom Sang debat Kalau anunda Selalu masuk Nomormu Nomormu ada di Rudi Yonis gak Ada Oke sudah Nanti aku minta Kita ngobrol Kita berdua aja Ngobrol Coba lihat Farhan masuk Saya terima dengan baik Keluarga saya Saya santai aja Kalau Pak Bom Bom Bakal masuk Oh saya undang Kok tanya Jackie Simbiring Saya undang kalian kok Undang-undang berapa kali Mana ada Tanya Jackie Mana pernah nyampein Saya tanya dulu Dalam kitab Taurat Orang Yahudi Mulai Mulai bisa Mulai bisa Ini saya tanya kamu dulu Orang Yahudi Mulai bisa mengajar Dibaik Allah Caranya bagaimana Umur berapa Kisaran Dia yang pertama Kalau dalam Misnah Itu harus Lulus Apa Baik Hamiddas Dulu Baik Hamiddas Itu tingkatnya Mungkin kalau Dalam Indonesia Itu Perguruan tinggi Jadi Baik Hamiddas Itu Mungkin kalau Dalam perspektif Ini ada Dimusnah Tuh Tuh Oke Oke Lalu Tunjukin ayatnya Cepat Cepat Satu Dua Bentar Tiga Tanya Empat Lima Enam Tujuh Waduh Mampus kau lawan Pak Bobom Hancur Kalau Kalau Iya Izi Pak Bobom Aduh Semua Pendebat Kristen Mampu Muslim Kenal Pak Bobom Siapa Kau Sebut Dimanapun Ayat Saya Tahu Bunyinya Bentar Bentar Aku Pengen Tanya Sama Pak Bobom Pak Bobom Kok Gak Pernah Berani Gantian Masuk Ke Room Muslim Gini Saya Ini Kan Hamba Tuhan Ngapain Saya Masuk Di Kailian Kan Saya Itu Pengajaran Alkitab Nanti Kalian Masuk Yang Bertanya Sama Saya Tanya Terserah Kalian Mau Tanya Saya Tidak Pernah Tanya Alkitab 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 Bagaimana Kalian Bahasa Senandar Siapa Itu Sudah Bahasi Begini Silahkan Jawab Tanya Tanya Pake Ayat Tawari Tawari Gini Kau Dator Yahudi 22 42 Tahun Abasi Ini Asya Dengar 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 Saudara Aku Asya Itu Anaknya Siapa Ayo Ayo Lu Jawab Asya Anaknya Siapa Asya Anak Pertanyaanku Raja Asia Itu Naik Tahta Pada Usia Berapa Saya Tanya Dulu Saya Bisa Jawab Asya Siapa Dulu Ini Asya Simbol Yang Mana Iya Silahkan Pak Bombom Silahkan Jawab Iyo Saya Tanya Saya Kan Jawab Pajak Simpir Sudah Pak Bob Asya Anak Siapa Iya Silahkan Jawab Raja Umurnya Berapa Gini Asia Itu Bisakan Menjadi Raja Itu Umur 22 Tahun Nanti Jadi 42 Tahun Dia Dilantik Dia Memimpin Setelah Umur 42 Tahun Coba Kamu Baca Ayatnya Loh Kamu Yang Bertanya Sama Saya Kan Kamu Tanyanya Coba Itu Saja Nah Kalau kita Cek Di dalam Dua Tawari Nah Kalau kita Cek Di dalam Dua Tawari 22 Ayat 2 Nah Disitu Dikatakan Dikatakan Sangat Jelas Asia Berumur 42 Tahun Pada Waktu Itu Ia Menjadi Raja Dan Setahun Lamanya Ia Memerintah Di Yerusalem Nama Ibunya Atalia Iya Goldian Goldian Lu Ya Jadi Jadi Benar Bukan Kita Sudah Tahu Itu Jawabannya Yang Dibilang Mbak Bambang Itu Sudah Benar Jadi Versinya Dua Raja Raja Itu Yang Dia Menulis Umur 22 Tahun Memang Disitu Naik 22 Raja Itu 42 Itu Hanya Ini Aja Menuliskan Dari Sudut Yang Berbeda Jadi Dia Dia Naik Tahta Itu Umur 22 Nah Dia Memerintah Itu Umur 42 Tahun Jadi Apa Yang Salah Ya Nggak ada Yang Salah Jadi Kami Mereka Izin Kami 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 Halo Sofiatul Selamat pagi Kak Ya Selamat pagi Ya Gimana kabarnya Baik Sudah siaran Live Suara saya Masih Bagus Suara Saksional Saya Bagus Gak Bagus Silahkan Pak Bombom Goldian Ya Sorry Sorry Signal Saya Jelek Saya Pake Handphone Jadi Biasanya Seket Pake Wifi Halo Masih Monitor Masih 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 Tapi Jam Kamu Tadi Sebut Apa Sudah Dapat Tanya Pengen Bicara Paulus Pak Bombom Katanya Paulus Apa Nabi Pasuk Rasul Pasuk Dibanding Muhammad Yuk Kita Banding Yuk Lalu Sama Moh Ayo Sampai Jam 10 Sebentar Tolian 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 Gimana Tadi Kamu Sudah Sebut Itu Raja Raja Udah Apa Kamu Bilang Apa Gimana Suara Pak Bombom Sorry Halo Kamu Tadi Bilang Raja Raja Berapa 22 Raja Raja 22 Aduh Feedback Cek Eh 2 Tawarif 22 Kalau Ditawarif Itu Silahkan Pak Bombom 2 Tawarif Boleh Tapi Kenapa Kamu Nggak Sebut Yang Dalam 22 Raja Lapan Ya Ayat 26 Ya Kan Komparasinya Ada Disitu Kalau Dalam 2 Raja Raja Delapan Kan Disitu Ditulis Ya Itu Tidak Itu Gini Gini Aduh Feedback Tunggu Saya keluar Dulu Feedback Saya keluar Dulu Saya masuk Lagi Ya Nggak Boleh Mas Apa Kalau Keluar Jendela TikTok Feedback Dia Lagi Buka Ayat Pak Bombom Lagi Brose Bukan Feedback Saya Ya Bentar Turun Dulu Nanti Baru Naik Lagi Ya Gimana Kak Sofi Apa Yang Dia Mau Katakan Tentang Paolo Silakan Suara Mugul Dia Mau Sofi Suara Bu Sofi Kecil Bentar Teman Teman Pak Bombom Lagi Google Ya Maklumin Mungkin Beliau Gaptek Juga Iya Kamu Mau Ngomong Soal Paulus Tentang Apa Kita Diskusikan Kamu Masuk Zoom Siapakah Yang Lebih Mulia Paulus Atau Nabi Muhammad Iya Enggak Lu Masuk Zoom Kalau Di Zoom Kan Kita Kasih Data Kalau Ada Undangan Zoom Kita 24 Jam Zoom Kita 24 Jam Di Tempat Live Hampir Di Undang Tuh Goldian Enggak Masuk Minta Mikana Minta Mikana Zoom Wa FM Wa Jam Karena Gue Jarang Buka DM TikTok Punya Wa Nya Bu Riva Enggak Enggak Punya Atau Nanti Aku Cu Catet Aja Di DM Bagi Aja WM Ke Saya Oh Ya Em Aja Nanti Boleh Aku Sama Abu Sofi Kalau Jeki Takut Selasa Bah Siapa Takut Jangan Preming Tanya Aja Penonton Bu Sofi Begini Pak Jeki Bentar 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 Beda Something Sesuatu Tolian Tolian Ya Silahkan Sudah Bro Sesuap Signal Yang Bagus Kenapa Bro Bersing Apa Udah Googling Oke Tanya Kitab Ya Silahkan Bagaimana Saya Jawab Ya Mau Dijawab Silahkan Let's Ya Kau Tanya Yang Mana Asia Naik Tahta Umurnya Berapa Ini Mas Bagaimana Bagaimana Benar Baca 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 Itu Dikatakan Di Dalam 2 Raja Raja 8 Ayat 26 Ya Berumur 22 Tahun Pada Waktu Ia Menjadi Raja Dan Setahun Lagi Yang Pemerintah Di Yerusalem Ya Ya Terus Ya Silahkan Berat Dua Tawari 22 Ya 42 Tahun Kamu Tau Memahami Orang Raja Isra Engga Kamu Baca Dari Atas Iya Udah 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 Bagaimana Perikopnya Sama Tentang Raja Asia Silahkan Cek Iya Iya Jadi 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 Lantik Jadi Raja Itu Umur 22 Tahun Ternyata Sinyalnya Beg-beg Saja Di studio Pak Bom Jangan Buka Camera Kalau Nanti Kena Pelanggaran Nanti Saya Baju 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 Saja Iya Saja Ini Sudah Ternyata Baju Baju Gampang Silahkan Jawab Atau Masih Browsing Pak Bom Baju 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 Ada Kegiatan Bu Sofi Selasa Baju Kita 24 Jam Jadi Masuk Kapanpun Kita Siap Kasih Kasih Mikana Kok Kasih Mikana Itu Nomor Kau Nanti Biar Dihubungi Jadi Kau Jangan Kau Masuk Sendiri Sudah Kau Masuk Sama Ustadz Ustadz Kamu Sekalian Ya Aku Tiap Bari Masuk Sendiri Malang Melintang Ya Ya Terserah Lomoh Sendiri Mau Enggak Kok Tau Zoom Nya Nanti Mikana Kasih Kalau Kalau Enggak Ya Mikana Mikana Kasih Dia Itunya Zoom Sama FM Itu Linknya Tetap Ganti Galingnya Selalu Tetap Kita Punya Beberapa Zoom Ya Apa Bom Ya Pertanyaan Di dalam Dua Raja Raja Delapan Asia Itu Kamu Mengerti Tentang Kerajaan Orang Yahudi Enggak Ya Kalau Kamu Baca Dari Awal Jangan Baca Dari Itu Sombong Aja Lo Oke Sudah Kalau Kamu Dari Wai 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 Tanya Kau Dalam Kitab Kejadian Dulu Sudah Sudah Lari 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 Dulu Sudah Jawab Umur 22 Tahun Dalam Dua Raja Raja 8 Ayat 26 Itu Dia Disahkan Menjadi Raja Ya Dia Disahkan Soalnya Kalau Kita Baca Satu Perikot Itu Dikatakan Ia Naik Tahta Secara Literal Makanya Sekarang Menjadi Pertanyaan Yang Salah Yang Mana Pak Bom Silahkan Tidak Salah Bagaimana Sih Kau Yang Tidak Memahami Pak Bom Aku Ketika Bikin Statement Gini Salah Enggak Pak Bom Bom Nikah Pada Umur 18 Tahun Nah Terus Tiba Tiba Evangelis Jonathan Nander Bikin Statement Lagi Oh Bukan Pak Bom Itu Coba Kamu 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 Sebentar Kamu Baca Dulu Dua Raja Raja Dua Raja Raja 8 25 Kamu Mengerti Enggak Iya Udah Coba 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 Baca Dulu Dalam Tahun Kedua Belas Zaman Yoram Anak Ahab Katanya Tahun Kedua Belas Tahun Berapa Tahun Kedua Belas Tahun Berapa Zaman Yoram Silahkan Jok Aku Buka Dua Tawar Juga Sabar Tahun Kedua Belas Tahun Berapa Loh Kamu Katanya Pintar Makanya Saya Tanya Saya Belajar Rekau Bukan Aku Yang Tanya Berarti Aku Jangan Menutupi Dengan Ketawahan Loh Loh Justru Saya Mau Tanya Kau Lagi Nanti Di Raja Raja Kau Tanya Saya Berjajah Lama Maka Tanya Kau Lagi Kalau Kau Tanya Tahun Yahudi Kau Harus Memahami Kau Belajar Sama Saya Sekarang Tanya Kau Oke Saya Tanya Kau Dulu Kau 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 Dulu Iya Oke Oke Sekarang Saya Tanya Kau Kau Tanya Sama Saya Dalam Dua Tawari Sekarang Saya Balik Tanya Kau Dulu Saya Belum Saya Jawab Ini Saya Sudah Jawab Tapi Kau Masih Belum Mengerti Makanya Kau Baca Ayat Baik Sekarang Saya Tanya Kau Pasukan Tawari 21 Ayat 5 Itu Pasukan Israel Itu Satu Juta Seratus Ribu Tulis Disitu Iya Katanya Kau Alkitab Maka Sama Tanya Kau Sudah Disa Tawari Disa Tawari 21 Ayat 5 Pasukan Israel 1 Juta Seratus Oke Pasukan Yehuda 470 Oke Sudah Iya Oke Sekarang Di Dua Samuel Dua Samuel 24 Ayat 9 Oke Berapa Di Dua Samuel 24 Ayat 9 Ya Udah Itu Pasukan Israel 800 500 Ribu Pasukan Yuhad Yehuda 500 Ribu Mana Yang Benar Saya Tanya Kau Sekarang Ayah Duh Harusnya Aku Tanya Apa Bum Muka Ada Kontradiksi Loh Tanya Kau Jago Alkitab Makanya Saya Tanya Kau Jadi Gini Nah Dalam Menjawab Pertanyaan Itu Enggak Seharusnya Enggak Baik Baca Dalam Raja Raja Itu Kau Baca Dalam Raja Raja Itu Kau Dengar Kau Tanya Sama Alkitab Saya Tidak Pernah Tanya Al 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 Tapi Kau Tanya Kau Dalam Dua Raja Raja Lapan Ayat 26 Sebelum 26 Kau Baca Ada Namanya Tahun Israel Kalendernya Kau Tau Enggak Itu Satu Tahun Ada Berapa Itu Nah Kau Tidak Memahami Makanya Saya Mencoba Kau Dengan Cara Perhitungan Begini Dengan Cara Perhitungan Begini Di Satu Tawarid 21 Ayat 5 Pasukan Israel 1 100 Pasukan Yehuda 470 Dalam 2 Sambil 24 S9 Pasukan Israel 800 Ribu Di Dalam Pasukan Yehuda 500 Ribu Sedangkan Di Atas 1 100 Kemana Yang Benar Bingung Oke Sekarang Saya Jawab Boleh Boleh Oke Yang Pertama Rekan Perlu Kita Pahami Pak Bum Itu Meluarkan Statement Di Dalam 2 Tawari Raja Raja Maksud Saya Fasal 8 Pak Bum Mengatakan Asia Itu Dilantik Nah Tetapi Let's Kita Lihat Ternyata Begini 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 Ini Di Dalam Buar Raja Raja Kau Dengar Bisa Dengar 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 Ketika Dia Menyelesaikan Apa Yang Dia Katakan Kau Gak Bisa Jawab Makanya Kau Bertanya Saya Di Perjanjian Lama Kau Kau Bermuda Lama Kalau Pak Bum Belum Selesai Silahkan Selesaikan Setelah Itu Baru Saya Selesaikan Udah Begini Aja Kau Bertanya Di Pertanyaan Yang Sangat Bodoh Makanya Saya Belum Saya Jawab Kita Bicara Lekitab Saya Mau Tanya Kau Dalam Tahun Ke 12 Zaman Yoram Itu Perhitungannya Bagaimana Jelaskan Sama Saya Oke Udah Belum Sudah Belum Ya Sudah Silahkan Jelaskan Sebelum Saya Menjelaskan Saya Ingin Mengkonfirmasi Statement Dari Pak Bum Betul Tidak Pak Bum Mengkonfirmasi Bahwa Di Dua Raja Raja Delapan Khususnya Ayat 25 Kebawah Asia Itu Dilantik Pada Usia 22 Tahun Betul Tidak Pak Bum Tadi Dia 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 Diangkat Sebagai Raja Disahkan Oke Disahkan Ya Apalah Jadi Hampir Sama Antara Dilantik Dan Disahkan Teman-teman Kalau Bum Ngucapin Seperti Itu Baca Dari 25 Sabar Pak Bum Kan Udah Tua Sabar Sabar Tahan Emosi Jadi Gini Rekan-rekan Nah Kalau Kita Lihat Walaupun Kita Baca Satu Perikop Entah Dari Kejadian Sampai Melay Itu Tetap Bunyinya Dalam Dalam Raja Raja 8 Eh 25 Itu Dikatakan Dalam Tahun Kedua Belas Zaman Yoram Dan Anak Ahab Raja Israel Asia Anak Yoram Raja Yehuda Menjadi Raja Lanjutannya Ia Berumur 22 Tahun Pada Ia Menjadi Raja Dan Setahun Lamanya Ia Memerintah Di Yerusalem Sampai Situ Dulu Nah Sekarang Kalau Kita Komparasi Ayatnya Silahkan Teman-teman Yang Megang Handphone Atau Alkitab Buka Di Dalam Dua Tawari Pasal 22 Nah Disitu Dikatakan Saya Baca Dari Ayat Satunya Lalu Penduduk Yerusalem Mengangkat Ahasya Anaknya Yang Bungsu Mengangkat Ahasya Anaknya Yang Bungsu Menjadi Raja Menggantikan Dia Artinya Disitu Ada Raja Pasca Atau Sebelum Ahasya Yang Turun Dan Lama Sekali Kau Bicara Dilantik Menjadi Raja Yaudah Lama Sekali Kau Bicara Jadi Gini Pak Buk Tanya Dulu Dalam Tahun Ke 12 Zaman Yoram Kau Paham Tak Itu Tolong Jangan Potong Jadi Gini Kalau Dalam Ini Kan Aku Menjelaskan Dengan Komplit Karena Aku Aduh Aku Lihat Gini Aduh Aku Lihat Nirkarkan Gak Adil Lihat Aku Yang Lihat Seter Jawab Lanjutkan Lanjutkan Oke Saya Tanya Pendek Saja Kau Mengerti Gak Lanjutkan Dulu Tahun Ke 12 Tahun Ke 12 Kau Paham Gak Tahun Ke 12 Ya Silahkan Jelaskan Lanjutkan Dulu Loh Apa Yang Sebu Jelaskan Kau Bila Kau Pintar Makan Saya Tanya Kau Oke Kalau Kalau Pak Bum Tanya Jangan Dipotong Sepakat Iya Kau Jawab Cepat 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 Tahun Ke 12 Berapa Kau Tenggak Tenggak Iya Kalau Saya Jawab Pak Bum Sepakat Gak Montong Saya Jelaskan Tahun Ke 12 Tahun Berapa Beritulang Kemana Iya Tolong Diam Pak Bum Please Oke Ya Ah Teman Teman Nah Jadi Gini Saya Pertama Akan Bacakan Ayatnya Yang Menjadi Subutama Sampai Akhir Nah Kalau Dalam Dua Tawarik Ayat 22 Ini Saya Sekaligus Mengeksegesi Ayat Disitu Dikatakan Dalam Ayat 1 Lalu Penduduk Yerusalem Mengangkat Ahasya Artinya Apa Kita Bisa Berpikir Bahwa Ada Raja Sebelum Ahasya Itu Yang Diturunkan Yakin Siapa Raja Yoram Terus Ahasya Itu Dia Angkat Artinya Setelah Yoram Dia Menjadi Raja Anak Nya Yang Dungsu Menjadi Raja Menggantikan Dia Karena Semua Anaknya Yang Lebih Tua Umurnya Telah Dibunuh Oleh Grombolan Yang Datang Ketempat Perkemaan Bersama Sama Orang Arab Dengan Demikian Ahasya Anak Yoram Raja Yuda Menjadi Raja Nah Selanjutnya Ini Sangat Jelas Ahasya Berumur 42 Tahun Pada Waktu Ia Menjadi Raja Jadi Di dalam Dua Taruh Warik 22 Mendegaskan Ahasya Ini Umurnya 42 Tahun Ketika Dia Menjadi Raja Oke Kita Menuju Ke Dalam Ayat Yang Redaksinya Sama Di Dalam Dua Raja Raja Pasal 8 Ayat 25 Jadi Begini Loh Jadi Apa Kita Harus Tahu Penulisan Atau Tujuan Atau Konteks Dari Alkitab Nah Semua Itu Saling Melengkapi Saling Berkaitan Nah Kalau Nabi Ini Menuskan Ini Itu Untuk Melengkapi Karena Memang Ahasya Itu Diangkat Menjadi Raja Umur 22 Tetapi Dia Itu Memerintah Pada Umur 42 Tahun Jadi Seperti Itu Teman Teman Jadi Enggak Usah Enggak Usah Goli Framing Di sana Itu Jadi Itu Memang Saling Melengkapi Saling Ini Jadi Kalau Ada Mengatakan Bahwa Kak Mika Nah Aku Bilang Gini Memberikan Statement Kak Mika Memang Ada Juga Tahun Bukan Bukannya Evangelis Jonathan Berkata Oh Kalau Kamu Kami Kalau Kamu Kepertahan 22 Tahun Bagaimana Dengan Yang Dinikahi Di Umur 6 Kemudian Di Itu Umur 9 Kan Seperti Itu Sampai Jumpa Besok Pak Bambam Belajar Terus Yang Banyak Terima Kasih Semuanya Pak Bambam Saya Bicara Dulu Aku Udah Bilang Tadi Kami Kana Mau Ngajar Kau Ngajar Nah Makanya Saya Bila Kau Belajar Sama Saya Ah Hasil Dalam Dalam Dua Raja Raja Itu Kalau Kau Tau Kau Baca Ayat Baik Itu Dia Diurapi Menjadi Raja 22 Tahun Nanti Dia Dilantik Jadi Raja Memerintah 42 Tahun Kau Baca Baik Baik Bagaimana Ayatnya Dilantik Ayo Loh Seperti Ini Loh 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 Itu Kau Mengerti Kata Diurapi Nggak Loh Iya Mana Mana Ada Kata Diurapi Dan Dilantik Aku Udah Baca Ayat Emangnya Kau Boleh Terlet Sekarang Tanya Kau Di Dua Jantar Kau Mengerti Enggak Saya Tanya Dulu Otak Mu Itu Dalam Tahun K 12 Zaman Yoram Coba Sampai Pak Bombok Loh Kemosi Saya Jawab Dari Tadi Kau Bicara Saya Bicara Oke Belajar Dulu Gimana Kau Tadi Tawari Tawari 21 Ayo Jelaskan Tadi Silahkan Loh Ngapain Lari Kayak Lain Aku Fokus Jadi Raja Supaya 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 Kau Memahami Dalam Tahun Ke 12 Zaman Yoram Ahab Raja Saya Udah Bilang Kemi Kanah Masuk Sekitar Jam Sembilanan Jam 10 Ada Kegiatan Yang Minter Dulu Besok Undang Saya Tidak Eh Saya Tentang Kau Nanti Komal Segar Komal Seseorang Nomor Jangan Kau Lari Terima kasih bisa kasih kalau belajar ya coba kau mengerti baik kebles Tuhannya Yesus Allah berkat kalian semua waktu Tuhan mutbati batu mati hahaha ga ber ya tak bisa jawab dia lari Oh ya ini Selamat pagi Bang lidara ini balidara bukan ini ya kulit arang waduh yang satu lagi akunnya lagi ini ini ajukan banding Bang ajukan banding biar dibuka lagi ya mereka terguncang Bang kalau dibuka ya tapi kalau mereka hujat Tuhan Yesus semena-mena ya suka-suka hatinya tapi ketika kitab ayatnya sudah dibuka saya mau tunggu dia hati lihat ya deh janji selasa ya satu dia nomor Yohanes ditunggu satu budi aku tadi bicara apa itu suaranya paling darah kecil Iya soalnya tadi bahasa apa dia sama sih dia saya tanya dalam dua raja-raja 268 ayat 26 dan 2 tawarik gue 22 Hai Oh saya bilang saya bilang situ kan sudah jelaskan disitu tahun ke-20 untuk raja-raja ahasya itu dia dilantik menjadi raja itu dia di kurapi nanti dia memerintah umur 42 tahun tapi goldian itu udah dijawab dia lari kiri-kanan dia enggak mana-mana di lantik mana dipasang begitu hahaha ada ikutnya punya mau namanya juga ular ya begitu iyalah iyalah tapi pecah kepalanya Hai karena mereka enggak tahu kalau seberat Nabi itu menuliskan dari sudut pandang berbeda ya tapi semua saling berkaitan saling melengkapi iya masing-masing penulis Alkitab itu kan masing-masing dengan cara pandangnya tetapi satu tujuannya iya satu tujuannya nah itu yang mereka nggak paham karena kitabnya mereka sendiri mereka tidak paham ya Alif ya memang ada yang bisa jawab gitu sampai mati itu enggak akan bisa jawab Hai benar ya jadi habisnya sendiri nggak akan bisa jawab apa artilah Alif iya jadi tidak ada yang kontradiksi di dalam Alkitab tapi ya contohnya seperti ini kalau saya live ini kan ada kayak Bang Lidara dia dia menulis dia atau menceritakan wah tadi pagi mikana live dia pakai handset warna hitam ya kan kemudian Pak Bomom juga menceritakan seperti ini tadi pagi mikana live dia pakai baju putih ya dua-duanya benarkan nah begitu juga dengan yang ada di dalam Alkitab iya tapi tulisannya pastikan tidak akan sama dari sudut pandang mana contoh aja ya kalau kita masing-masing melihat seekor gantung dan lintana lihat dari depan gantungnya bukan belalai saya iya oh ekornya pendek dari samping Pak Bobo-bobo kupinya lebar yaitu kan tetap gajah iya benar hahaha mereka tidak pernah sampai karena junjungan mereka tidak pernah mengajarkan supaya mereka jadi pintar mereka hanya diajarkan untuk jadi bodoh itu ilmu ilmunya yang tertinggi ya ya suara Bang Lidara kecil ini loh iya Oh kecil ya Aduh iya pakaian sekarang barna sekarang besar ini besar hahaha ini baru besar ya oke selamat pagi jangan munafik ada yang mau ditanya mumpung ada di sini para suhu ini wah iya selamat pagi para suhu pagi selamat pagi wah ini suhu-suhu semua ini iya iya bukan suhu dingin kalau saya ada ah ini saya mau nanya nih Mbak Mika anak kenapa kerudungnya dibuka kemarin udah semalam udah bagus itu kalau sekarang dibuka sih nanti pakai lagi ya kalau kamu bertanya tentang Alkitab silahkan saudaraku oke eh eh saya mau bertanya itu aja saya ke semalam tuh kurang jawabannya kurang begitu ini ya berpulang pasti paham kejawaban dari Mbak Mika anak kan Mbak Mika bilang sekarang nih pada suhu nih coba pertanyaan semalam saja itu menurut para suhu bagaimana itu Hai pertanyaan yang mana kan udah dijawab Hai iya tapi saya belum 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 menangkap gitu jawaban dari Mbak Mika nah itu secara ini gitu yang mana tentang 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 eh apa Om kan eh kitab umat Kristen ini kan eh Alkitab ya Injil apa eh Bibel ya ada pun bibel adalah keseluruhan keseluruhan daripada kita pertanyaannya sebentar Anda ngerti enggak arti bibel bibel itu bahasa apa enggak 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 apa belajarlah bahasa Inggris Bible itu adalah bahasa Indonesianya ayah biblos bahasa Yunani iya iya bahasa Indonesia Indonesia nggak mungkin kita sebut Bible kita sebut Alkitab atau kitab itu sebuah kitab ya itu jadi ngomong Bible mau ngomong Bible mau ngomong biblos itu artinya sama-sama sama ya jangan cuman mau menghindar menyebut Bible apa Alkitab terus sebut Bible biblos itu mohon maaf ya itu orang yang tidak punya pendidikan silahkan aja ya jadi gini eh pakai pertanyaannya jadi pertanyaannya kan gini maksudnya agak ini nih jadi semalam gini kan mikana bilang kabarkanlah i jadi dia diperintahkan untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia itu nah saya saya agak bingung gitu saya bingung saya menanyakan kan kitab-kitab yang sayang yang saya tahu saya dengar bahwa kitabnya itu kita Bumat Kristian tuh gak cuman Injil yaitu Alkitab atau tadi Bible tadi itu lho kok yang dikabar yang seluruh yang yang disuruh dikabarkan tuh Injil gitu bukan bukan Alkitab gitu ya paham nggak Injil itu apa Injil itu kalau yang saya tahu harus paham Injil itu ya Injil itu kalau yang saya dengar dari teman-teman Kristen ini adalah empat kitab dalam empat kitab yang dalam Alkitab itu yaitu janjian baru itu itu perjanjian baru itu tulisan deh itu tulisan itu empat yang kitab itu itu tulisan Matius Markus Lukas itu tulisan Injil itu artinya apa pahami dulu kan tadi saya udah jawab Pak setahu saya dari 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 teman-teman kita ini silahkan 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 tulisan atau empat kitab yang ditulis oleh para rasul Injil secara etimologi dan secara utuh Injil itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri itu Injil itulah Injil Injil bukan kitab Injil bukan tulisan Injil itu adalah kabar baik kabar keselamatan siapakah Injil itu Injil itu itulah manusia tubuh seutuhnya Yesus Kristus yang adalah Tuhan itu Injil harus paham dulu kalau yang tertulis empat kitab itu itu tulisan para rasul tentang Injil itu sendiri tapi begini Pak kalau ditanyakan ke teman-teman Kristen ini kemarin saya menanyakan Injil ya Injil di bilanya itu yang empat itu bilanya begitu Pak betul Injil tulisannya empat kitab itu Injil tulisan Injil yang berbentuk kitab itu empat tulisan ya semua perjanjian baru itu itu adalah Injil tetapi Injil yang hakikat Injil yang hakiki Injil itu adalah Yesus Kristus itu sendiri itu Injil paham apa yang keluar dari mulut Yesus Kristus apa yang dilakukan apa yang diperbuat itulah Injil Paham ya harus melihat dulu etimologi memang yang dijawab oleh sebentar yang dijawab oleh umat Kristen yang Anda tanya itu pemahaman dia tetap benar tetapi dia hanya memahami sebagai yang tertulis Injil yang ditulis Injil yang dibukukan bukan Injil yang turun dari langit ke debu bukan Injil itu adalah Yesus Hamasyah nuzul ke dunia menjadi manusia mengambil rupa manusia itulah Injil kemudian oleh para rasul apa yang dikatakan Yesus apa yang dikatakan manusia Yesus itu itulah yang ditulis menjadi kitab Injil paham ya Oke gini Pak gini kalau kalau Bapak bilang bahwa bahwa Injil itu adalah saya simpulkan sedikit saya simpulkan ya Injil itu adalah perilaku dan perkataan Yesus gitu bener nggak kalau saya simpulkan itu itu masih terbatas Injil itu berlaku Yesus itu sendiri kan saya bilang manusia Yesus yang adalah Tuhan yang nuzul ke dunia yaitu sang firmannya nuzul ke dunia menjadi manusia itulah Injil iya jadi apa yang keluar dari Yesus itu Injil oke begini dah gini nggak udah kalau bingung kan ini enggak nggak bingung nggak nggak bingung jadi gini udah paham dong nggak usah pakai gini ya ya ada paham ada ada paham 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 ya paham ya silakan lanjut Oh seperjanjian karena yang saya tahu kan ada perjanjian lama dan perjanjian baru ya artinya perjanjian baru itu kurang lebih adalah periwayatan Yesus ya kan artinya setelah Yesus lahir ya Pak apa ya setelah Yesus lahir gitu yang jadi yang empat kitab itu yang Injil itu yang periwayatan tentang Yesus nah kita perjanjian baru itu selain empat itu apa Pak selain empat itu kita pada apa perjanjian baru selain empat kitab itu ada kitab apa Pak dari Matthew sampai Wahyu itu perjanjian baru berarti kan yang kalau yang saya saya dengar kemarin itu bahwa Injil itu akan empat Markus Matius kalau nggak salah ada empat tuh empat dibilang katakan Injil nah maksud saya perjanjian baru kita perjanjian baru yang selain empat itu apa Pak ya Matius Markus Lukas ya Rum Korintus Efesus itu semua sampai Wahyu kamu baca saja nah yang yang sering yang sering dikatakan Injil itu kan empat Pak yang sering dikatakan Injil Injil kitab itu perjanjian baru Mas Injil yang namanya kitab Injil itu perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu itulah Injil dan berarti ini ada ada perbedaan pendapat ini iya jadi gini apa jangan munafik memang Matius Markus Lukas Yohanes itu adalah Injil Injil sinoptik itu penulis itu penulis Injil Injil sinoptik yang sudah dikanon itu penulis Injil kalau Injil makanya kamu harus tahu hak ekat kamu kurang paham hak ekat itu adalah keutuhan satu keutuhan itu Injil itu ya Yesus itu sendiri iya kemudian ditulis oleh para rasul Matius Markus Lukas Yohanes menjadi kitab disebut iya maksud saya gitu Pak jadi gini loh apa jangan munafik jangan munafik apa Bro saya nggak munafik nggak kan tulisannya disitu jangan munafik makanya Pak iya ini saya nggak munafik oh iya oke bro gini bro ya jadi sudah jelaskan Injil ini banyak pengertiannya tapi secara spesifik kalau diartikan lagi di persempit ya Injil itu adalah Tuhan Yesus Kristus dimana juga Injil itu adalah kabar baik yang telah diberikan Tuhan Yesus ya di atas Kyushalif yaitu kita diberikan pengampunan atau kasih keruna keselamatan Oke sampai disitu dulu Bro ya saya mau ke sini dulu nih siapa ini namanya J.A ini selamat pagi J.A Halo selamat pagi iya bagaimana saudaraku ada yang mau ditanya ada saya sama juga mau tanya sama macam jangan munafik saya belum paham lagi tentang masalah Injil oh jangan nanya Injil jangan ke saya Pak tuh ke Pak itu tuh yang tadi tuh saya ini saya juga maksudnya gimana maksud saya ini sama pertanyaan pertanyaan masih sama macam abang munafik ini oh iya apa yang mau ditanya sebab saya belum paham macam mana sebetulnya Injil itu nah makanya tadi Injil adalah kabar baik ya apa itu kabar baik Tuhan Yesus Kristus telah memberikan kita kasih kerunia keselamatan atau pengampunan di atas Kyushalif nah itu Injil oh itu Injil ya iya abis yang lagi satu abis yang lagi satu tadi macam abang munafidaka itu apa tuh apa itu apa tadi abang munafidaka itu tadi yang lagi satu kan ada tuh kalau saya tadi bilang seperti ini ya berupa pertanyaan ya kata saya ini kenapa Mbak Mikana selalu bilangnya kabarkanlah Injil kabarkanlah Injil sedangkan yang saya tahu Injil itu hanya salah satu bagian dari kitab-kitab kitabnya umat Kristiani gitu dijawab sama Bapak itu tadi Bapak itu menjawab sebentar sebentar maksudnya kabarkan Injil itu adalah kabarkan kabar baik kabar keselamatan yaitu Yesus sudah mati di atas kayu salif turun ke dalam kerajaan maut bangkit jadi Yesus mati Yesus kematian Yesus mati di kayu salif itu kabar baik denger dulu denger dulu apa Bro jangan dipotong dulu saya dipotong dulu dari tadi iya dengerkan dulu iya denger bahwa Mikana selalu mengatakan kabarkan Injil iya memang harus kabarkan Injil semua orang Kristen di dunia harus mengabarkan Injil makanya saya tanya pemahaman kamu saja belum tahu belum paham apa itu Injil dari tadi Injil itu adalah kabar baik kabar keselamatan siapa Injil itu Yesus apa itu Injil Injil Yesus yang mati di kayu salif turun ke dalam kerajaan maut untuk mengalahkan maut kemudian keluar atau bangkit dari kerajaan maut untuk memperdamaikan manusia dengan sang pencipta yaitu YHWH karena jatuh dalam dosa supaya manusia diterima kembali di dalam kerajaan surga itulah kabar keselamatan itulah Injil yang seutuhnya maaf ya jangan menggunakan jangan ngomong dulu ya ribut oh oke ya oke oke benar sekali ya yang dibilang mali darah itu karena apa karena pengampunan atau kasih kerunya keselamatan hanya ada dalam Tuhan Yesus karena hanya Tuhan Yesus yang bisa menembus kita dari hukum Tuhan itu sendiri ya dimana ada dan hawa jatuh ke dalam dosa itu hukumannya mat kekal di dalam dosa kembali menjadi debu tanah nah siapa yang bisa membangkitkan kita dari debu tanah supaya kita selamanya jangan ada dalam kutu kematian kekal itulah Yesus Kristus ya dengan kematiannya dan kebangkitannya di atas Yesus Alip membuktikan kita juga nanti akan dibangkitkan pada akhir zaman nah pertanyaannya kamu nanti dibangkitkan untuk dihukum atau dibangkitkan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal di kerjaan surga nah itulah Injil saudaraku dan itu memang harus kami beritakan karena itu perintah dari Tuhan Yesus Kristus ya Matius 28 ayat 19 sampai 20 karena itu beritakanlah Injil ya atau pergilah jadikanlah semua bangsa murid baptislah mereka dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus jadi itu perintah Tuhan Yesus untuk mengabarkan Injil ya dimana Injil itu adalah kabar baik apa itu kabar baik bahwa Tuhan Yesus Kristus setelah menebus kita dari hukumnya sendiri yaitu kita diselamatkan tidak selamanya lagi ada dalam kematian kekal tapi kita ada dalam kehidupan kita telah dikembalikan ke rancangan semula ya apa itu rancangan semula yaitu kita ada dalam kemuliaan Tuhan dan juga kita mendapatkan kehidupan yang kekal dan begitu bro ini saya mau tanya pak pertanyaan to the point pak pertanyaan pak to the point pak mau tanya apa pak ya silahkan mau tanya pak saya begini pak kalau saya saya minta begini aja pak kalau saya bicara itu kan tadi kan saya menjawab tadi pertanyaan itu ya tolong supaya sampai selesai gitu jangan dipotong pak itu aja sih makanya saya tanya kamu perspektifnya gini jangan munafi ya perspektif kamu kan di Islam di dalam Islam saya tanya Injil itu apa oke kalau jawab perspektif saya ya artinya saya sebagai muslim ya saya jawab kalau perspektif saya sebagai muslim yang Injil itu siapa yang merisik kamu lagi yang kerjaan ya yaudah kerjaan hahaha aduh itu di Bono ini biasa Bono dimarahin sama istrinya itu udah Bono kerja dululah kamu Beno ya oke 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 nanti lain kali ya oke ya terima kasih ya ya selalu Bono Tuhan memberkatimu oke ya ya ini si Ja ini mau nanya apa lagi Ja ah hello iya tadi kan tadi kan dalam Injil Abang ini Abang ini bilang ada Tuhan Yesus di salibet ini Johan Anak bukan Johan Anak berisik koko berisik koko ya berisik ini Ja Ja muslim atau kristen haa hello ya Ja ini muslim atau kristen Islam atau kristen haa saya muslim saya islam muslim ya mau bertanya Injil kan hendak hendak soalan Injil kah haa saya mau tahu saya mau tahu juga tentang masalah Injil juga ya saya juga mau tahu di dalam perspektif eh eh Ja di dalam islam Injil itu apa coba jelaskan dulu kalau dalam aspek islam muslim dalam dalam menurut kita kita pengahaman pengahaman Islam iya 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 kalau menurut kalau menurut pengahaman Islam Injil itu adalah sebuah satu kitab yang diturunkan kepada nabi kita itu sudah berbeda makanya beda beze kita berbeze kamu mengatakan kitab Injil itu kitab kalau Injil itu Eung Galion atau Injil itu di dalam kristen itu Yesus Kristus itu Injil oh manusia Yesus Kristus jadi berbeze ya oke berbeze ya berbeze ya nah soalan saya dulu dimana Injil yang diturunkan oleh kepada Muhammad aha ada dimana bisa tunjukkan Injil diturunkan kepada Nabi Muhammad iya Injil yang diturunkan kepada Isa adalah kepada Islam perspektif perspektif Islam Injil itu ada dimana sekarang bisa tunjukkan dalam pemahaman kita Islam ini kan kita sharing kan ini kita sharing kan saya tak menyalahkan saya tak menyalahkan tapi ini bagi pahaman kita lah Injil itu Injil itu dulu kita Injil itu dulu kita diturunkan kepada Nabi Isa untuk kaum Nabi apa untuk kaum Nabi Bani Israel kan untuk kaum Nabi Bani Israel kan tapi sekarang kita kan Nabi terakhir di dalam dalam pemahaman kita ini Nabi ada 25 orang jadi Nabi kita terakhir adalah Nabi Muhammad so Injil yang yang dulu berlaku sama Nabi Isa itu enggak berlaku lagi sekarang kita berpegang kepada Al-Quran di dalam Al-Quran tersebut ada juga mengatakan tentang tentang masalah Injil tersebut tentang masalah menyembah Tuhan tentang masalah berbuat kebaikan semua ada dalam Al-Quran ok kalau anda bilang bahwa Injil sudah tidak berlaku lagi yang diturunkan oleh Isa sekarang Injil itu ada di mana dibuangkah dibakarkah terus dimana Bani Israel yang menerima Injil itu bersama Nabi Isa bisa ditunjukkan dimana hidupnya Bani Israel itu Dulu dulu paham tak yang dulu yang tadi tadi saya cakap tuh ok sekarang macam ini ok lah ni saya dekat sendiri lah sekarang yang yang maksud dia ni macam ni dulu kan kita orang apa yang mempercaya sebagai Tuhan korang tu Yesus kita orang percaya sebagai Nabi Isa kan so yang dia cakap tu kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa kan untuk kaum Bani Israel tu yang dari pertanyaan dia tu apakah kita semua ni Bani Israel tu atau macam mana tu yang soalan dia soalan saya bukan itu dia soalan saya tadi kamu bilang Injil itu sudah tidak berlaku lagi betul tak itu tidak tidak berlaku untuk kaum Islam untuk muslim tidak berlaku untuk kaum Islam berlakunya untuk siapa dimana Injil itu sekarang sekarang Injil itu tidak ada lagi sekarang Injil Zabu sekarang Injil dikemanakan Injil Isa itu dibuang atau dibakar atau dimana enggak 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 dibuang enggak dibakar enggak kemana sekarang ada ada dimana pertanyaan soalan saya ada dimana itu iya iya ini mau jawab ini mau jawab banget sekarang Injil Dabu Taurat itu berkumpul satu dalam Al-Quran di dalam Al-Quran Bersatu berarti bukan tidak ada bukan tidak ada bukan tidak ada tapi tidak maksudnya kami Injil itu berlaku kepada umat Nabi Isa dulu jadi daripada Injil Zabu Taurat semuanya terkumpul di dalam Al-Quran semua jadi di dalam Al-Quran tersebut semua ada ada Injil ada Zabur ada Taurat baik tolong anda jelaskan surah apa yang adalah Injil surah apa yang adalah Zabur di dalam Al-Quran dan surah apa yang namanya Injil di dalam Al-Quran coba di dalam Al-Quran pernah mengatakan tentang masalah Nabi Isa di dalam Al-Quran di dalam Al-Quran pernah mengatakan tentang Nabi-Nabi lain jadi semua dalam Al-Quran sudah tercantum semua ya surah apa itu surah apa yang berbicara tentang Taurat surah apa yang berbicara tentang Zabun surah apa yang berbicara tentang Injil silahkan itu itu kalau pasal kalau pasal masalah surah mungkin saya belum belum paham lagi sangat sebab 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 macam ni sebab sebab yang saya tahu lah yang saya tahu yang saya tahu Injil Zabur Taurat itu semua tercantum dalam Al-Quran kalau masalah saya nak surah mungkin saya kena kena buka Al-Quran dulu kena tengok di mana surahnya ayatnya berapa mungkin saya kena tengok Al-Quran dulu sebab saya belum tak hafal Al-Quran Oke Roni Gulo ini ada yang mau ditanya apa yang mau ketangkapan ya saya sih sedikit tadi ada tanggapan mengenai kematian Tuhan kita Yesus sudah kematian Tuhan Yesus Kristus ada tadi yang menanyakan itu kabar baik atau apa nah ini tanggapan saya disitu itu adalah kabar baik baik kalau dia tidak eh mati maka dan mati dan naik ke surga tidak ada eh penolong bagi kita yang diutusnya adalah roh kudus nah itu adalah kabar baik semua ma kelahirannya eh kematiannya itu adalah kabar baik bagi eh yang percaya kepadanya ya 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 benar sekali kalau Tuhan kalau Tuhan tidak turun ke dunia kita selamanya mati kekal dalam dosa ah dalam tubuh tanah tidak ada kebangkitan maka kamu akan mati kekal dalam dosamu iya jadi itulah Injil ya Injil itu adalah kabar baik bahwa kita sudah mendapat pengampunan atau kasih kerunya keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus nah terkait penyaliban Yesus kita akan bisa kasih data secara fakta sejarah ya dan itu bisa diverifikasi kebenarannya jadi semua itu yang dilakukan Tuhan Yesus itu para nabi sudah menubuatkan sebelum dia turun ke dunia ya karena Tuhan Yesus sendiri sudah sering menemui nabi-nabinya ya seperti Musa Abraham Samuel Yeremia Yesaya dan lain sebagainya ya tapi eh itulah bahwa Tuhan kami itu eksis dan benar-benar ada oke sekarang ke mana lagi nih mana tadi si kok turun lagi kalau ada teman-teman kita yang kurang mengerti eh ya tolong ditanyakan sama eh Bapak Bambang Nur Sena kalau masih kurang mengerti jadi mungkin kami di sini eh tidak begitu ini begitu paham ya tapi hanya sebatas pengetahuan kami jadi kalau masih ragu-ragu dalam penjelasan yang kami berikan ya bisa menanyakan kepada yang sudah eh mencabat sebagai pendeta lah gitu oke 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 semua penjelasan anak-anak Tuhan siapapun dia itu sangat bermanfaat ya tergantung dia percaya tidak itu pekerjaan roh kudus ya kita tidak bisa membuat orang ini ini ya ini orang tidak percaya karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan eh dia mau apa namanya dia mau memberitakan firman dan tidak semua orang menerimanya karena mata hati orang itu sudah tertutup nah ini kalau tidak ada roh kudus ya oke oke kita doakan saja bagi orang-orang yang menghujat Tuhan Yesus ataupun yang belum percaya ya kita doakan saja oke gitu saja dulu Roni Gulo saya mau naikkan bang lidara ya soalnya mulai oke terima kasih ya bang Roni Gulo ya terima kasih Tuhan Yesus memberkati shalom shalom oke kak boleh tak saya kak nak tanya pertanyaan tutupor ini kak yang last lah so yang masih yang masih membuat saya apa berfikir-fikirlah bercakap saya nak nak bertanya lagi sikit ya boleh bertanya apa ini pasal kematian yang tadi yang kak cakap juga kan saat disalib kan Yesus mati itu masih masih hidup ya Yesus Kristus itu disalib karena dia mengaku Tuhan ya yang yang saya tanya macam nih kak bukan tuh kak diusaha yang perlu saya dengar jawaban dari pada kak mati antara hidup kak bukan panjang lebar kak saya nak tutup poin terus saat disalib jadi Yesus mati ini yang feedback siapa sih oke jadi Yesus Kristus disalib dia mati ya mati mati dan bangkit pada hari yang ketiga oke kita lepas tuh di saat dia mati roh-roh atau nyawa dia tuh kemana kak perginya iya dia menyerahkan nyawanya bagi kita untuk pengampunan dosa badannya mati ya tapi rohnya roh Elohim itu roh Tuhan itu tetap hidup karena Tuhan itu adalah roh ya jadi Tuhan tidak pernah mati hanya saja tubuh Yesus yang mati nah makanya di hari ketiga dia kembali ke tubuhnya ya makanya dia bangkit pada hari yang ketiga sama seperti dirimu saudaraku ya kalau kamu mati ya itu tubuhmu itu mengalami kematian kembali menjadi debu tanah tapi rohmu dan jiwamu tetap hidup nah rohmu dan jiwamu kemana apakah ke Firdaus atau ke dunia kematian tempat roh-roh terpenjara menunggu nanti kebangkitan kembali dari zaman untuk dihukum atau rohmu ke Firdaus ya menunggu kebangkitan kembali untuk dibangkitan kehidupan yang kekal jadi seperti itu saudaraku jadi kalau misalkan kita mati kan kalau kita mati ya kalau kita mati kan roh kita itu apa Allah yang ambil kan tapi masalahnya Yesus masa Yesus Kristus itu meninggal dia meninggal di salib rohnya tetap berkuasa rohnya tetap berkuasa roh Tuhan itu roh itu roh Elohim itu tetap berkuasa dan berkuasa karena dia lah yang mengendalikan seluruh alam semesta ini jadi nggak kemana-mana jadi dia mati badannya yang mati tubuh tubuh punya yang mati iya tapi roh Tuhan toh roh Elohim itu tidak pernah mati oke oke gantian gantian oke 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 silahkan oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi menjelang siang Mbak ya pagi menjelang siang saudaraku ini mau nanya nih sekaligus minta penjelasan aja sih mungkin untuk menghilangin rasa penasaran oke Mbak Mika bisa buka keluaran 3311 ya ada apa disitu bisa bacain Mbak saya nggak bisa buka Google oke dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya kemudian kembalilah ia ke perkemahan tetapi abdinya Yosua bin Nun seorang yang masih muda tidaklah meninggalkan kemah itu hmm berarti Musa itu ketemu sama Tuhan ya Mbak iya dia ketemu sama Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus inkarnasi ke dunia terus buka di Yohanes 1 18 seorang dibuka oke tidak seorang pun yang pernah melihat Elohim tetapi anak tunggal Elohim yang ada di pangkuan Bapak dialah yang menyatakannya banyak ya benar sekali Bapak tidak pernah melihat dilihat oleh siapapun jadi yang dilihat Musa itu di keluaran 3 ayat 11 itu Tuhan Yesus berarti yang dilihat Musa waktu itu itu bukan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus sebelum dia inkarnasi berarti karena disini yang dikatakan disini ya Bapak 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 tidak tidak ada seorang pun ya tidak seorang pun yang pernah melihat Elohim tetapi anak tunggal Elohim yang ada di pangkuan Bapak dialah yang menyatakannya tidak ada seorang pun yang melihat Allah ya nggak adalah Bapak ya di sini kan di bahasa aslinya itu merujuk kepada Bapak ya tetapi di lai-lai ini lai ini baca ayat selanjutnya disitu kan yang ada di pangkuan Bapak apa yang ada di pangkuan Bapak itu kan Yesus yang ada di pangkuan Bapak sama dengan ini juga ya itu kan yang bercerita itu kan Yesus yang bercerita itu kan Yesus Yohanes berapa tadi Yohanes 1 ayat 18 ya oke benar sekali ya jadi itu kan Yohanes menyatakan bahwa Yesus yang menyatakannya bahwa tidak ada yang pernah melihat Allah ya Yesus memang Tuhan Yesus menyatakan kepada Dengarlah penjelasan saya bro ya jadi gini loh saudaraku kita juga lihat di Yohanes 5 ya oh bahwa tidak seorang pun yang mendengar dan melihat Bapak ya hmm terus yang ketemu sama Musa itu siapa Mbak itu kan Tuhan disebut kan saya sudah bilang tadi itu Tuhan Yesus Kristus sebelum dia inkarnasi ke dunia ya Teofani namanya makanya itulah buktinya bahwa Tuhan kami tunggu dulu dengar itulah buktinya bahwa Tuhan kami itu eksis nah kamu coba tunjukkan apakah Allahmu eksis atau enggak tuh kan malah balik nanti iya kan itulah buktinya bahwa Tuhan kami itu eksis dia benar-benar ada nah di keluaran 3311 itu Musa bertemu langsung dengan Tuhan Yesus Kristus sebelum dia inkarnasi ke dunia ya itu namanya Teofani ya kemudian 2000 tahun yang lalu Tuhan itu setelah datang ke dunia menunjukkan eksistensinya menunjukkan keberadaannya Mbak saya jawab ya eh kenapa Tuhan kami nggak eksis berarti Tuhanmu nggak eksis ya Mbak bilang kan Tuhan kami nggak eksis eh tunggu-tunggu-tunggu dulu Bang tunggu buang aku nggak bilang Tuhanmu itu eksis tapi saya tanya tolong tunjukkan apakah Allahmu eksis atau enggak tuh berbeda dengan jalan loh itu 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 pertanyaan pertanyaan atau pernyataan tuh pertanyaan tolong tunjukkan apakah Allahmu eksis atau tidak makanya kamu aja tidak bisa tunggu dulu tunggu dulu orang-orang seperti ini saya turunkan sebentar lagi karena ini sekuat framing ya di sini saya itu bertanya bukan membuat kesimpulan ya jadi saya bertanya sama kamu tolong tunjukkan apakah Allahmu eksis atau tidak itu pertanyaannya bukan pernyataan atau kesimpulan oke oke saya jawab nih ya jawab silahkan Allah kan pernah pernah berfirman bahwa tidak ada yang mampu melihat dia jadi dengan siapa dia akan menunjukkan? wujudnya kalau dia mau berarti dengan seperti itu? dalam seperti itu ya nggak mungkin Allah itu menunjukkan kepada manusia sedangkan manusia nggak bakal mampu melihatnya sedangkan sekelas nabi aja dunia ini mau hancur ketika dia mau mencoba memperlihatkan dia kan udah bilang oke oke jadi Tuhan itu adalah Maha Kuasa ya buktinya dia bisa bertemu dengan Musa karena apa? memang kalau kita melihat Tuhan Allah itu secara keadaannya sebenarnya dia kita akan terbakar tetapi bukankah Tuhan itu Maha Kuasa contohnya dia menjumpai para nabinya atau Teofani itu bisa dia bisa menyusikannya dirinya supaya manusia itu tidak terbakar itulah bukti kemaha kuasaannya yang saya tanya oke kita kembali lagi ke topik ya Mbak karena kan saya yang bertanya bukan Mbak yang bertanya kan saya sudah jelaskan dari tadi tapi kamu ngeyel terus makanya saya balikan yang separalel juga dengan apa yang kamu tanyakan ke saya karena memang tidak ada yang pernah melihat atau mendengar suara Bapak nah hanya Yesus Kristus kenapa? Yesus itu ada di dalam Bapak Bapak di dalam Tuhan Yesus nah kalau kamu ingin melihat Bapak lihatlah Tuhan Yesus gitu loh dikeluaran 3.3.11 Musa ketemu dengan Tuhan bertatap muka ya ya silahkan Mbak pilih darah 1 sebentar Mbak di Tuhan Yesus 1.18 mengatakan bahwa tidak ada yang pernah melihat Allah disitu nggak ada saya ditulis Bapak loh Mbak Allah yang menyatakan ayah selanjutnya disitu ada di pangkuan Bapak itu itu kan dia menyatakan Yesus yang ada di pangkuan Bapak maksudnya itu dekat ataupun anak lah itu itu kan yang menyatakannya ya mendengar dulu penjelasan si Efri Nolcea ini Efri Nolcea kamu mengatakan dikeluaran 33 ayat 11 ya kamu baca dari sembilan nya coba yang kencang coba kamu bacakan yang kencang dari sembilan iban ini saya bisa Pak Oke saya baca ya oke saya baca baca kata ya apabila Musa masuk ke dalam kemah itu turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berbicara Tuhan dengan Musa di sana Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah Maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka Seperti seorang berbicara kepada temannya Nah oke Itu artinya Tadi sudah dijelaskan oleh Mikana Ini siapa yang memperoleh itu Kalau ngobrol silahkan turun Supaya tidak mengganggu yang lain pas menjelaskan Ya kalau ngobrol biar ini Biar dijelaskan ya Gini Evri Tuhan itu Maha Kuasa Tadi Mikana sudah menjelaskan Dia bisa berbentuk apa saja Di dalam kasus keluaran 33 Tuhan itu berbentuk tiang awan Tiang awan itulah Teopani dari Tuhan yang tidak bisa dilihat Tuhan memang tidak bisa dilihat Siapapun yang akan melihat Tuhan pasti mati Makanya bangsa Israel mengatakan Tuhan Yahweh Adonai Jangan engkau menampakkan diri kepada kami Kami pasti akan mati Maka engkau berbicara lah kepada Nabi Kepada Musa Makanya Tuhan ber-Teopani Ngerti? Teopani enggak? Evri Ya Pak Paham? Paham enggak? Teopani itu adalah Kemahkuasaan Tuhan Untuk berwujud apapun Dia tidak mungkin Menunjukkan dalam wujud Aslinya Manusia pasti mati Makanya Yohanes Tadi yang Anda bilang Yohanes itu Tuhan tidak bisa dilihat Memang Tuhan tidak bisa dilihat Ya Karena apa? Makanya karena Tuhan tidak bisa dilihat Dia ber-Teopani Di dalam 33 Ayat 11 Yang Anda pertanyakan Dia itu berbicara dengan Musa Dalam posisi Sebagai piang awan Ber-Teopani Menjadi piang awan Berbicara dengan Musa Muka dengan muka Artinya bukan muka Allah Muka Muka Tuhan Yahweh hal langsung Tapi dalam hal Ber-Teopani Menjadi piang awan Paham ya Jadi gini Pak Jadi gini Pak Berarti kalau Bapak Berhadapan muka Dengan muka dengan Mbak Mikana Berarti bisa jadi Bapak itu Apa pakai topeng Apa masih disebut muka dengan muka Bukan Bukan seperti Allah Anda pakai topeng Ya Tetapi Dia ber-Teopani Menjadi apapun Kalau dalam Kalau dalam Bentuk penyamaran Apa masih bisa Bentar 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 Anda tahu Nggak Teopani Nah yang Mbak Seperti Bapak sebutkan Tadi kan Maha Kuasa Berwujud Maha Kuasa Bisa berwujud Apa saja itu Tuhan yang Maha Kuasa Pertanyaan kembali Tuhanmu Maha Kuasa Atau tidak Pak Sebentar Pak Enggak Kembali Pertanyaan yang sama Saya kan Saya kan Saya kan Bertanya Lupa Bukan Mau Tanya Sudah Dijawab Sebentar Kan masih ada yang saya mau jelasin Ya masih ada yang mau saya jelasin Iya Supaya Pikiranmu terbuka Efri Kamu kan Bertanya Enggak usah Menjelaskan Efri Yang bertanya Anda Yang menjelaskan Saya Anda Anda enggak perlu menjelaskan Nanti ketika saya tanya Baru Anda menjelaskan Pertanyaan Anda Nanti kan dimulai dari Keluaran 33 ayat 11 Betul enggak Betul enggak Betul enggak Terus Anda merelasikan Ya 33 11 Jelas disitu Apabila Bisa masuk ke dalam tema Turunlah tiang awan Turunlah tiang awan Berarti Itu artinya Adonai Iha weha Tuhan sang pencipta Turun menjadi tiang awan Paham Nah Tiang awan itulah yang berkata Dan berbicara dengan Musa Berhadapan muka dengan muka Artinya Tuhan yang dalam Theopaninya Ya Dengan kemahkuasaan Tuhan yang berwujud Yang awan ya pak Yang Iya Tuhan bisa berwujud Apa saja Ketika bertemu dengan Abraham Tuhan menjadi Tiga orang Pria Pertanyaannya Jibril bisa enggak berwujud Ketika menemui Mariam Dia berwujud seorang Pria Yang memasukkan Rohul Kudus Kedalam Rahim Mariam Itu kan malaikat Dalam farjaha Bukan farjaha ya bang Itu bukan ke farjaha Lebih Lebih Ini lagi Meniupkan pak Malaikat saja Bisa berwujud manusia Masa Tuhan Anda tidak bisa berwujud Malaikat pak Kalau dia memperlihatkan Dalam wujud aslinya Manusia juga Enggak sanggup pak Nah Itu dia Kenapa malaikat bisa Jadi Boleh izin Bicara Sebentar 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 dulu Loh Saya mau Saya yang nanya Malah saya Yang ditanya Sekarang Aduh I Alu 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 Kan tadi Anda bingung Bahwa Tuhan Berwujud Bisa berwujud Tiang awan Iya Sebentar Sebentar pak Sebentar Sebentar Saya tanya nih Sebentar Oke Kalau Musa nih Bertatap muka Sama muka Dengan Tuhan Ya Dalam wujud Tiang awan Dalam wujud Tiang awan Oke Dalam wujud Tiang awan Kalau seandainya Bapak Bertatap muka Dengan Mbak Mikana Memakai topeng Apakah itu Masih bisa disebut Bertatap muka Menurut anda Bisa bertatap muka Ada gak Muka anda Di dalam topeng itu Oh karena Bukan bertatap muka Itu namanya pak Kalau bertatap muka itu face to face Tak ada halangan Itulah Sekarang saya tanya Waktu Mariam itu Dimasukkan Farjahnya Bertatap muka Atau tidak Dengan Jibril Itu pakai muka Enggak Hembus ke farjahnya itu Itu pakai muka Enggak Si Jibrilnya Pakai muka gak dia Oh itu Jibril Menjelma Iya berarti pakai mukanya Yang dia Hembuskan ke farjahnya kan Berarti Ada mukanya kan Enggak Ini Ada mukanya Apakah Tuhan kalian Setarah dengan malaikat kami Apakah Tuhan anda lebih Sebentar Mekana Apakah Tuhan anda Malaikat Jibril itu Lebih berkuasa Daripada Tuhan anda Oh Allah subhanahu wa ta'ala Kan pernah mengingkari perkataannya Pak Kalau dia bilang Tidak Tidak Serupa Dengan Kenapa Jibril Ketik Kenapa Jibril bisa Berubah Atau Berubah jadi manusia Tuhan anda Bisa berarti Lebih maha kuasa Jibril Daripada Tuhan anda Oke Saya jawab nih Pak Silahkan Sekelas Malaikat Jibril Aja Itu kan ada Di akhirnya Saya lupa Tapi Orang Aja Enggak Enggak Ini Enggak Mampu Melihat Kemuliaan Dari Malaikat Jibril Sehingga Jibril Menampakkan Dirinya Dengan Wujud Mariam Manusia Betul kan Betul kan Jadi Kalau Mariam Bertemu dengan Jibril Tidak berwujud Manusia Mati Pasti Mariam Itu Berapa Bisa Dibacakan Baca Surah Mariam Kamu Ketika Jibril Menda Makanya Pak Di Surah Mariam Disini Kan Disini Kan Disini Gini Gini Evri Kalau Namanya Bertanya Kembali Kita Kembali Bang Lidara Mungkin Suaranya Dikuatin Sedikit Lagi Bang Karena Agak Kecil Suaranya Iya Kalau Kamu Bertanya Kamu Harus Siap Juga Ditanya Yang Separarel Dengan Pertanyaan Supaya Supaya Otakmu Terbuka Bang Bang Evri Jadi Harus Dibuka Juga Seperalel Dengan Pertanyaan Supaya Pikiran Terbuka Saudaraku Silahkan Mahlidara Ya Jadi Begini Evri Ini Disini Room Bertanya Makanya Bertanya Itu Anda Bertanya Kita Bertanya Sama Sama Bertanya Namanya Bertanya Betul Nggak Evri Tapi Selesai Dulu Pertanyaannya Selesai Dulu Loh Kalau Sudah Selesai Oke Silahkan Segini Evri Saya Sudah Jelaskan Tadi Selesai Tuhan Kita Namanya YHWH Yang Sebelum Nuzul Ke Dunia Menjadi Manusia Melalui Firmannya Ya Itu Maha Kuasa Yang Menjadi Yesus Yesus Pun Maha Kuasa Karena Dia Adonai Itu Sendiri Maha Kuasa Tadi Anda Bertanya Di Keluaran 33 Ayat 11 Kenapa Musa Katanya Anda Kan Mau Berusaha Mau Membandingkan Dan Anda Saya Tahu Tujuannya Mau Mengatakan Berarti Bertentangan Keluaran 33 Dengan Yohanes Betul Atau Tidak Saya Bisa Jawab Saya Bisa Jawab Dengan Tuntas Pertanyaan Anda 33 Anda Keluaran 33 Disitu Berbentuk Tiang Awan Tiang Awan Itu Bisa Dilihat Dilihat Oleh Musa Dan Bangsa Israel Makanya Ketika Disebutkan Di Pasal 10 Ya Setelah Seluruh Bangsa Itu Melihat Bahwa Tiang Awan Berhenti Di Pintu Kemah Maka Mereka Bangun Dan Sujud Menyembah Mereka Tahu Tiang Awan Itu Adalah Sang Pen Kita Turun Dalam Wujud Tiang Awan Makanya Mereka Sujud Menyembah Kamu Jangan Hanya Comot Di Sebelasnya Makanya Di sebelasnya Di situ Dikatakan Dan Tuhan Dalam Arti Bentuk Tiang Awan Berbicara Dengan Musa Yang Artinya Berhadapan Muka Dengan Muka Yaitu Tuhan Dalam Bentuk Tiang Awan Berhadapan Dengan Musa Muka Dengan Muka Muka Dengan Muka Bukan Berarti Anda Muka Anda Ketemu Muka Muka Saya Jadi Muka Tuhan Itu Yang Awan Ya Bu Ini Nah Terus Muka Anda Tuhan Anda Jibril Atau Bukan Pertanyaannya Sepengetahu Bapak Baca Di Quran Tuhan Saya Jibril Atau Bukan Nah Kenapa Jibril Bisa Menjadi Manusia Meniupkan Kefarjaha Maryam Tuhan Anda Tidak Bisa Lebih Maha Kuasa Mana Tuhan Anda Dengan Jibril Tuhan Tadi Sudah Bilang Bapak Tidak ada Yang Mampu Melihat Melihat Itu Wujud Asli Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Malaikat Aja Tidak Mampu Mampu Ia Tidak Nah Malaikat Saja Tidak Mampu Tapi Malaikat Punya Pikiran Untuk Berubah Jadi Manusia Kembali Lagi Sesuai Kehendak Pak Nah Sesuai Kehendak Makanya Di dalam Keluaran 33 Kehendak Tuhan 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 Menjadi Tiang Awan Enggak Yang Saya Tanya Itu Bertatap Muka Musah Dengan Tuhan Bertatap Muka Gitu Oke Bertatap Muka Kan Kamu Mau Kamu Mau Dengan Sebentar Bertatap Muka Maksud Kamu Di dalam Otak Kamu Muka Ketemua Muka Sekarang Saya Tanya Ya Saya Tanya Kerasi Bertatap Muka Kalau Lupa Tidak Bisa Belum Tentu Bertatap Muka Sekarang Kita Bertatap Muka Di dalam Handphone Apakah Muka Saya Bertatap Muka Enggak Bertatap Anda Mana Anda Harus Anda Nah Inilah Kalau Saya Anda Saya Sambah Mbak Mekana Sebentar Every Pak Karena Orang Ini Bukan Mau Bertanya Orang Ini Bukan Mau Bertanya Dia Ditanya Tuhannya Saja Tidak Bisa Bertatap Muka Dia Mau Bertanya Kalau Maksudnya Dia Dia Mau Bertatap Muka Itu Mukanya Tuhan Ketemu Mukanya Bertatap Muka Bertemu Dengan Muka Jadi Gak Bisa Diartikan Secara Rapia Manusia Yang Tidak Punya Otak Itu Bukan Muka Dan Mulai Keluaran 33 11 Bertatap Muka Muka Sama Maksud Seperti Temannya Seperti Layaknya Teman Muka Saya Andaikan Oke Oke Bang Lidara Sama Efrin Kasih Kesempatan Om Bukan Nates Untuk Memberikan Tangkapan Silahkan Om Bukan Nates Efrin Diam Dulu Biar Dijelaskan Selamat Selamat pagi Sebenarnya Ini Kemarin Saya Sudah Bahas Dengan Efrin Di Room Siapa Kalau Tidak Saya Ketemu Pas Saya Masuk Live Efrin Efrin Naik Dan Juga Pertanyaan Yang Sama Nah Menariknya Hari ini Pertanyaannya Kemudian Dia Rubah Karena Kemarin Saya Sudah Jelaskan Hari ini Pertanyaannya Dia Rubah Kemudian Ayat itu Coba Dihubungkan Dengan Yang Ada Di Dalam Perjanjian Bah Kebiasaan Kau Mereka Begitu Kemarin Dia Coba Menghubungkan Dengan Yang Ayat Selanjutnya Ayat 21 Begitu Bahwa Nanti Apa Orang Yang Memandang Malah Tuhan Mati Begitu Tapi Ini Dia Naik Kesini Untuk Tes Lagi Tapi Begini Oke Saya Tidak Membahas Tentang Itu Karena Tadi Penjelasan Pak Lidara Saya Pikir Sudah Menyeluruh Dan Sudah Mencakup Semuanya Jadi Begini Teman-teman Teman-teman Yang Muslim Juga Terkait Dengan Efrim Dan Yang Kristen Pun Harus Tahu Sekelas Profesor Said Akhil Kalau Anda Bertanya Tentang Allah Subhanahu Ta'ala Sekelas Profesor Said Akhil Saja Dia Pernah Mengeluarkan Pernyataan Yang Sifatnya Filosofis Dia Mengatakan Begini Anda Bisa Cari Saya Bicara Atas Data Sekelas Profesor Said Akhil Saja Pernah Mengatakan Begini Tidak Ada Ayat Di Dalam Quran Yang Menerangkan Kalau Allah Itu Ada Jadi Sekelas Profesor Said Akhil Saja Berkata Begitu Apalagi Seperti Efren Ini Yang Hanya Mendengar Apa Namanya Tau Siah Tau Siah Begitu Ya Cerama Jadi Maksud saya Begini Kalau Kemudian Anda Datang Untuk Mengkritisi Terkait Dengan Misalnya Eksistensi Atau Keberadaan Tuhannya Orang Kristen Yaitu Kita Bicara Tentang Yahweh Sebenarnya Kon Konkretnya Adalah Bahwa Di dalam Teologi Kristen Itu Kami Pahami Bahwa Ada Yang Namanya Penyataan Tuhan Penyataan Tuhan Itu Di dalam Teologi Kristen Itu Bicara Tentang Penyataan Umum Dan Penyataan Khusus Nah Penyataan Umum Itu Kami Bisa Tahu Melalui Alam Ciptaan Sedangkan Penyataan Khusus Itu Kemudian Tuhan Kami Itu Nyata Di Dalam Yesus Kristus Itu Kalau Anda Bicara Eksistensi Tuhan Maka Konsep Atau Teologi Kristen Atau Dokteris Sebenarnya Menjawab Itu Dengan Jelas Tetapi Kemudian Kalau Pertanyaan Yang Sama Kita Ajukan Teman Teman Yang Muslim Maka Kalau Anda Bicara Tentang Historis Nih Anda Saya Pikir Evelin Harus Belajar Dulu Misalnya Baca Buku-buku Tentang Historis Nabi Muhammad Terus Historis Aula Subhanahu Wa Ta'ala Terus Buku-bukunya Misalnya Kurai Siap Itu Muhammad Muncul Tahun 500-600 Dengan Memperkenalkan Tuhan Yang Baru Jadi Tidak Ada Korelasinya Dengan Yahweh Tidak Ada Korelasinya Dengan Misalnya Nabi-Nabi Dalam Perjanjian Lama Saya Selalu Bertanya Misalnya Kepada Teman-temannya Muslim Coba Kemudian Anda Tunjukkan Berbicara Tentang Tradisi Kenabian Coba Anda Tunjukkan Hubungan Nabi Muhammad Dengan Nabi-Nabi Dalam Konteks Perjanjian Lama Atau Nabi-Nabi Yahudi Mereka Kemudian Tidak Bisa Menjawab Ini Kita Bicaranya Kajiannya Akademis Gitu Ya Tapi Kalau Yang Ece Yang Barusan Tanya Oke Misalnya Itu Dia Mau Belajar Supaya Dia Paham Tentang Iman Kristen Tapi Pertanyaan Itu Anda Ulang-ulang Terus Artinya Anda Tidak Paham Terkait Dengan Jawaban Yang Diberikan Begitu Ya Jadi Maksudnya Gini Kalau Anda Belajar Tentang Misalnya Ilmu Logika Maka Penalakan Tidak Paham Om Om Bukan Tidak Paham Tidak Mau Paham Kalau Oh Ya Tidak Paham Ya Paham Ya Paham Kalau Muka Tetap Muka Efri 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 Dulu Kalau Misalnya Dia Menjelma Itu Bukan Muka Dengan Muka Itu Bukan Muka Efri Bukan Asli Muka Efri Efri Dengar Dulu Ya Jadi Kamu Itu Jangan Mengertikan Ayat Ayat Dalam Alkitab Secara Later Atau Secara Harafiah Jadi Muka Dengan Muka Disitu Berarti Harus Muka Kita Gini Muka Gitu Tetapi Memang Tuhan Yesus Sudah Sering Bertheofani Kepada Dabi Dabinya Sebelum Dia Inkarnasi Turun Ke Dunia Dengan Musa Abraham Itulah Bukti Kemah Kuasannya Bisa Dia Bisa Datang Berteofani Dalam Wujud Manusia Berteofani Dalam Wujud Tiang Api Berteofani Dalam Wujud Api Nah Itu Buktikan Maha Kuasa Tuhan Jadi Itu Artinya Bahwa Bertemu Langsung Dengan Tuhan Itu Artinya Bahwa Tuhan Kami Itu Maha Kuasa Existensi Existensinya Itu Benar Benar Ada Gitu Jadi Kalau Kamu Itu Enggak Mau Percaya Silahkan Tidak Buka Muka Muka Begini Jadi Kalau Misalnya Om Atheist Pakai Topeng Terus Itu Bukan Topeng Tetapi Itu Artinya Bahwa Tuhan Maha Kuasa Dia Bisa Menunjukkan Existensinya Nah Kamu Udah Dengar Tadi Penjelasan Om Bukan Atheist Bahwa Sekelas Profesor Aja Kalian Itu Nggak Bisa Jawab Oke Terima kasih Karena Gini Loh Ya Every Ini Bukan Mau Cari Kebenaran Tetapi Untuk Cari Pembenaran Dan Juga Untuk Menjatuhkan Sementara Dia Enggak Pelajari Kitabnya Dia Enggak Tahu Siapa Itu Tuhannya Silahkan Pelajari Dulu Kita Cari Dulu Tuhan Itu Dimana Apakah Istensinya Ada Tidak Silahkan Itu Saja Biar Gantian Yang Lain Ini Every Every Kamu Baca Di Surah Yunus Nabi Musa Musa Saja Bertemu Dengan Allah Dalam Rupa Sebatang Pohon Coba Baca Kita Udah Jadi Beginilah Memang Kita Gantian Yang Lain Terima Kasih Every Sudah Bertanya Tuhan Yesus Memberkatimu Kalau Makin Lama Lama Di Atas Nanti Kita Jadi Ini Oke Jadi Misalnya Pernyataan Yang saya Kemukakan Terkait Dengan Saya Pikir Mungkin Teman-teman Lebih Teman-teman Yang Muslim Mungkin Lebih Misalnya Mengkaji Tentang Apa Yang Saya Sampaikan Terkait Dengan Pernyataan Profesor Sait Akhil Ketika Dia Mengatakan Bahwa Sekali Lagi Saya Tengahkan Bahwa Disini Mungkin Pernyataan Itu Secara Filosofis Tapi Ketika Beliau Mengatakan Bahwa Kemudian Kan Apa Namanya Itu Kritik Yang Sangat Luar Biasa Terkait Dengan Keimanan Malah Banyak Memang Yang Kemudian Memberikan Tanggapan Terkait Dengan Pernyataan Beliau Tapi Tidak Ada Yang Semuanya Sifatnya Hanya Pemaknaan Terhadap Ayat-ayat Quran Jadi Memang Benar Gitu Anda Mau Bilang Apa Jadi Tidak Usah Berbicara Tentang Eksistensi Tuhan Kalau Misalnya Tuhan Anda Saja Tidak Tahu Dari Mana Begitu Saudara Saudaraku Oke Ini Yang Pertanyaan Kedua Saya Pengen Bicara Tentang Ini Kan Bebas Temanya Bebas 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 Semua Berikut Tentang Memberitakan Tuhan Yesus Bawadi Tuhan Yang Maha Kuasa Yang Penuh Kasih Haleluya Silahkan Allah Alam Besar Oke Jadi Begini Saya Melanjut Terkait Dengan Saya Pengen Bicara Tentang Topik Yang Lain Ketika Teman Teman Muslim Berbicara Tentang Babi Itu Haram Anda Harus Tahu Bahwa Ketika Berbicara Tentang Haram Pun Definisinya Anda Tidak Konsisten Ketika Anda Bicara Bahwa Haram Itu Sesuatu Yang Dilarang Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Maka Itu Sifatnya Situasional Saya Pengen Sampaikan Satu Contoh Misalnya Ketika Ustadz Yang Sangat Terkenal Ustadz Abdul Sommad Bercerama Terkait Dengan Ada Seorang Yang Hadir Jemaah Bertanya Terus Bagaimana Kalau Misalnya Ada Vaksin Isinya Minyak Babi Dan Sebagainya Kemudian Ustadz Sommad Dengan Bijaksana Mengatakan Begini Kalau Anda Masuk Ke Hutan Maka Kemudian Di Sana Tidak Ada Makan Dan Yang Ada Hanya Daging Babi Maka Anda Boleh Makan Memang Ketidak Konsistenan Terkait Dengan Definisi Terkait Dengan Haram Itu Memang Tidak Stand Jadi Ketika Anda Mengatakan Bahwa Daging Babi Haram Haram Dalam Konteks Yang mana Dulu Karena Ada Situasi Yang Daging Babi Kemudian Halal Anda Masuk Hutan Tidak Ada Makanan Yang Ada Hanya Daging Babi Anda Boleh Makan Daging Babi Ini Bukan Pernyataan Saya Tapi Pernyataan Ustadz Abdul Somad Anda Lihat Videonya Ada Jadi Begini Kalau Mengkritisi Sesuatu Poin saya Yang terakhir Adalah Kalau Mengkritisi Sesuatu Mengkritisi Sesuatu Misalnya Terkait Dengan Keimanan Kristen Anda Masuk Dengan Misalnya Jangan Melakukan Red Haring Red Haring Itu Anda Salah Tanggap Atau Berbicara Hal lain Di luar Topik Yang Dibicarakan Di dalam Alkitab Saya Kasih Contoh Misalnya Ketika Anda Bicara Tentang Atau Mengkritisi Keilahian Yesus Nih Teman-teman Yang muslim Dengarkan ya Ketika Anda Mengkritisi Tentang Keilahian Yesus Ayat Yang Anda Gunakan Jangan Berbicara Tentang Kemanusiaan Yesus Ya Sekali Lagi Kalau Anda Mengkritisi Keilahian Yesus Ayat Yang Anda Gunakan Jangan Ayat-ayat Yang Membicarakan Tentang Kemanusia Yesus Misalnya Yesus Adalah Utusan Yesus Adalah Dan sebagainya Tapi Ayat-ayat Yang Anda Harus Kritis Adalah Misalnya Yohani Satu Ayat Satu Pada Mulanya Adalah Firman Firman Itu Bersama Sama Dengan Allah Dan Firman Itu Adalah Allah Nah Silahkan Kritis Karena Apa Ketika Anda Datang Mengatakan Bahwa Yesus Itu Nabi Biasa Anda Mengatakan Yesus Itu Manusia Biasa Dia bisa Makan Ikan Goreng Untuk Mengkritisi Keilahian Yesus Anda Salah Tanggap Itu Logikal Fasi Yang Dinamakan Dengan Retiring Dan Itu Dalam Konteks Kajian Akademis Itu Anda Dikatakan Nanti Bodoh Teman 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 Yang Musim Ini Saya Pikir Banyak Yang Yang Pintar Dan Paham Juga Jadi Coba Nanti Cara Berpikirnya Selain Lebih Biar Nanti Lebih Runut Begitu Ya Maksudnya Runut Itu Bicaranya Dari Atas Gitu Ya Ter Atur Gitu Ya Kan Kita Memang Harus Menggunakan Bahasa Bahasa Yang Sederhana Gitu Supaya Gampang Dimengerti Gitu Karena Begini Teman Teman Bagi Saya Saya Sepakat Dengan Apologi Kristen Yang Mengatakan Bahwa Ada Jurang Intelektualitas Ya Ada Jurang Intelektualitas Antara Orang Orang Kristen Dan Orang Orang Yang Sebagian Ya Saya Tidak Katakan Semua Ingat Sebagian Karena Memang Kalau Kita Bicara Dengan Orang Orang NU Mereka Juga Cerdas Pinter Dalam Kajian Akademis Mereka Juga Bisa Diajak Diskusi Tapi Jemaah Biasa Yang Tahunya Misalnya Comot Ayat Kutip Kutip Ayat Itu Sangat Luar Biasa Kita Sudah Kasih Paham Seperti Contoh Yang Tadi Itu Penjelasan Dari Pak Lidara Itu Sudah Sangat Sangat Jelas Bahwa Yang Kemudian Datang Dan Berbicara Kepada Musa Itu Tiang Awan Gitu Dalam Konteks Tiang Awan Itu Aja Dia Enggak Paham Bayangkan Itu Aja Dia Enggak Paham Kita Sudah Berusaha Untuk Menjelaskan Tidak Paham Gitu Ya Ini Memang Tujuannya Bukan Cari Kebenaran Tetapi Dengan Di Otaknya Itu Untuk Menjatuhkan Seperti Anak Tapi Dia Enggak Paham Enggak Tau Apa Apa Gitu Ya Kan Oke Jadi Teman Teman Saya Juga Mau Jelaskan Itu Kan Ada Yang Bilang Dijelaskan Dulu Inkarnasi Apa Inkarnasi Itu Adalah Kelahiran Makhluk Yang Dimana Itu Manifestasi Dari Tuhan Atau Penampakan Tuhan Dalam Bentuk Daging Jadi Itu Inkarnasi Makanya Tuhan Yesus Itu Inkarnasi Dia Datang Ke Dunia Dalam Wujud Manusia Karena Dia Tuhan Sejati Kemudian Reinkarnasi Itu Berbeda Reinkarnasi Adalah Dimana Kita Manusia Setelah Mati Nanti Dilahirkan Kembali Dalam Bentuk Makhluk Yang Lain Itu Beda Reinkarnasi Dengan Inkarnasi Oke Silahkan Jadi Lidara Lanjut Sedikit Habis itu Udah Jadi Begini Kalau Saya Yang Tadi Diat Kemudian Efren Sekali Lagi Saya Akan Kemudian Menggali Terkait Dengan Definisi Dia Terkait Dengan Muka Sama Muka Itu Pengertian Dia Apa Gitu Atau Definisi Dia Tentang Bertemu Muka Dengan Muka Itu Dia Mendefinisikan Atau Memberikan Pengertian Seperti Apa Nah Dari Situ Kemudian Kita Akan Bisa Melihat Apakah Dia Konsisten Misalnya Kemudian Kita Komperasi Dengan Yang Tadi Ditanyakan Apakah Dia Konsisten Dengan Definisinya Dia Gitu Karena Ketika Dia Mengatakan Bertemu Muka Dengan Muka Terus Dia Menggunakan Topeng Dan Sebagainya Dia Menganalogikan Atau Kemudian Memberikan Contoh Seperti Itu Anda Mau Pakai Topeng Itomika Mau Pakai Topeng Tapi Ketika Saya Berhadapan Dengan Itomika Itu Pengertiannya Juga Bisa Muka Dengan Muka Mau Anda Pakai Topeng Mau Pakai Apa Itu Pengertiannya Tetap Sama Muka Dengan Muka Beda Kalau Misalnya Dia Pakai Topeng Di Pantat Itu Jadinya Pantat Ketemu Pantat Begitu Masa Itu Hal Yang Sederhana Saja Tidak Dipahami Jadi Itu Saja Dari Sepengalaman Dan Sepengalaman Dan Sepengalaman Tuhan Tidak Pernah Ada Apologet Islam Yang Kemudian Misalnya Diajak Diskusi Debat Dia Bisa Memakai Standar Kajian Ilmiah Yang Dia Taat Dan Runut Terhadap Kaida Logika Di Dalam Dunia Ini Pun Tidak Pernah Ada Sekelas Sekelas Agir Naik Aja Tidak Ada Malah Dulu Pernah Sekelas Agir Aja Pun Dia Itu Kan Hanya Bukan Bukan Debat Itu Dalam Konteks Hanya Sebagai Tanah Jawab Dan Memang Dia Seorang Pedakwah Kita Harus Pahami Itu Dan Kemudian Waktu Dia Datang Kita Kelompoknya Ada Kita Ajak Dia Untuk Diskusi Waktu Dia Datang Di Indonesia Memang Dia Tidak Terima Karena Konteksnya Memang Dia Pendakwah Oke Itu Saja Dari Saya Sekali Lagi Pesan Untuk Umat Supaya Anda Terlihat Cerdas Kalau Enggak Diketawain Gitu Anda Terlihat Sangat Bodoh Dan Tidak Paham Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Walaikumsalam Gini Saya Mau Tambah Satu Saya Mau Tambah Satu Coba Semualah Termasuk Siapa Tadi Yang Bertanya Coba Kalian Baca Surah Kasas Ya Anda Kalian Semua Buka Surah Al-Kasas Ayat 30 Disitu Dikatakan Maka Ketika Dalam Kurung Musa Sampai Ketempat Api Itu Dia Diseru Dari Arah Pinggir Sebelah Kanan Lembah Dari Sebatang Pohon Di Sebidang Tanah Yang Diberkahi Berkata Wahai Musa Sungguh Aku Ini Adalah Allah Tuhan Seluruh Alam Ini Berbicara Dari Sebatang Pohon Atau Muka Dengan Muka Kepada Musa Itu Pertanyaannya Kepada Seluruh Islam Yang ada Di Dunia Ini Surah Al-Kasas 30 Kalian Baca Dulu Kitab Kalian Pahami Kitab Kalian Dulu Apakah Allah Kalian Bisa Berwujud Atau Tidak Disini Jelas Dikatakan Saya Membacakan Diseru Dari Arah Pinggir Sebelah Kanan Lembah Dari Sebatang Pohon Di Sebidang Tanah Yang Diberkahi Wahai Musa Sungguh Aku Adalah Allah Tuhan Seluruh Alam Siapa Yang berkata Itu Dijawab Itu Seluruh Islam Oke Selamat pagi Makasih Bang Nidara Selamat pagi Ben Alvaro Ben Alvaro Ada yang Ditanya Lah Sabur Dari Tadi Si Ini Dinaikin Gak Bisa Si Adrian Ini Siling Terus Si Adrian Si Penulis Bersayap Siapa Ini Shalom Shalom Balidara Belum Follow Akun Belum Follow Akunku Yang Ini Belum Saya Juga Ini Di Di Apa Di Bekukan Itu Sudah 1600 Itu Ada Yang Ada Yang Ngamuk Ada Yang Ngamuk Ada Yang Baperan Itu Bang Baperan Oke Saya Follow Akun Ini Saya Pake Bantai Oke Penulis Tak Bersalah Ada Yang Mau Dijawab Ada Yang Mau Ditanya Penulis Tengah 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 Kan Kalau Tentang Bayi Dilahirkan Kan Setiap Orang Berdosa Kan Contoh Kalau Bayi Itu Dilahirkan Dia Tak Sampai Hidup Tiba-tiba Dia Meninggal Adakah Apa Ni Bayi Itu Berdosa Juga Dalam Kandungan Itu Kenapa Dia Mati Ya Berdosa Itu Tentu Kalau Dia Mati Lah Kat Dalam Kandungan Tenggu Dulu Bang Bang Balai Darat Ya Kenapa Bayi Mati Kenapa Itu Akibat Apa Dia Mati Kalau Sakit Ke Apa Dia Mati Dalam Kandungan Tak Sebab Lahir Ya Tapi Kenapa Manusia Itu Mati Kenapa Bayi Bisa Mati Itu Akibat Apalah Semua Itu Akibat Dosa Karena Ada Sudah Berdosa Jadi Semua Manusia Sudah Berdosa Kalau Baik Kalau Kita Semua Ini Hidup Kekal Berarti Kita Tak Berdosa Tapi Semua Itu Mati Kerana Berdosa Semua Manusia Terus Apa Nak Panya Lagi Jadi Baik Itu Berdosa Kan Apa Ini Jadi Adakah Baik Kenapa Dia Mati Kenapa Dia Mati Akibat Apa Itu Kenapa Manusia Mati Akibat Apa Akibat Dosa Sebabnya Apa Manusia Mati Jawab Dulu Kalau Dali Iman Kami Manusia Mengalami Kematian Kena Dosa Nah Kalau Iman Kenapa Bayi Mati Kalau Dali Iman Kenapa Mati Ya Kenapa Mati Kenapa Mati Tak Dia Mati Tak Nak Tanya Ni Kenapa Adakah Bayi Yang Mati Dosa Masuk Cugat Terun Nenaka Ya Kenapa Bayi Di Dalam Kalian Mati Tadi Kata Berdosa Terusuk Cugat Pula Ya Dia Akan Diselamatkan Oleh Iman Ayah Orang Tuannya Nah Iman Orang Tuhannya Apa Dulu Nah Kalau Orang Tuhannya Beriman Kepada Tuhan Yesus Kristus Ya Karena Apa Ketua Kristus Setelah Memberikan Kita Kasih Kernia Keselamatan Pengampunan Dosa Jadi Dia Akan Diselamatkan Oh Gitu Bula Iyalah Tapi Dalam Iman Macam Mana Oh Dari Bayi Suci Ada Mati Tuhan Masa Syurga Oh Oke Oke Kalau Bayi Suci Itu Kenapa Dia Mati Kalau Suci Kenapa Dia Mati Ya Suci Tapi Memang Takdir Dia Nak Mati Oh Berarti Takdirnya Itu Menderita Ya Sengsara Begitu Siapa Yang Buat Takdir Itu Ya Dia Tidak Berakal Dia Nak Nanggu Suga Dosa Orang Ya Kenapa Dia Mati Kan Dia Suci Itu Kenapa Dia Mati Mestilah Orang Suci Itu Tak Boleh Mati Macam Mana Pula Ini Macam Mana Orang Suci Tak Mati Pula Mestilah Sebab Orang Suci Itu Kan Dia Tak Berdosa Macam Mana Dia Mati Boleh Mati Dia Orang Suci Apa Jawab Kamu Tidak 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 Faham Lah Awak Yang Kasih Pertanyaan Kan Kamu Kasih Pertanyaan Kenapa Bayi Mati Saya Jawab Dalam Iman Kami Bayi Atau Manusia Mati Karena Memang Sudah Manusia Mengalami Dosa Atau Semua Manusia Berdosa Oleh Karena Dosa Adam Dan Hawa Makanya Mati Tetapi Bila Orang Tuhanya Kristen Itu Bayi Masuk Firdaus Masuk Surga Dalam Iman Kenapa Bayi Mati Kamu Jawab Bahwa Itu Takdirnya Bayi Itu Suci Kalau Bayi Itu Suci Kenapa Dia Mati Mestilah Dia Hidupkan Suci Tuh Itu Suci Kenapa Dia Mati Hit 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 Penulis Tabis Sawap Turun Dulu Siapa Yang Keluar Dari Jeladang Tiktok Tadi Awak Tadi Keluar Dari Jendela Tiktok Lagi Bang Lidara Ternyata Turun Dulu Bang Lidara Baru Nanti Lagi Oke Mana Tak Bersayap Itu Jadi Gini Loh Saudar Aku Dia Bilang Bahwa Bayi Itu Suci Tapi Kenapa Mati Bukankah Orang Suci Itu Harus Hidup Ya Jadi Jadi Kamika Mereka Itu Pikir Dosa Itu Dikemah Mereka Cuma Satu Gitu Dosa Perbuatan Kalau Dikita Kan Beda Dosa Perbuatan Beda Sama Dosa Waris Beda Mereka Enggak Paham Disitu Iya Anadya Eh Enggak Macam Macam Mana Kenapa Kenapa Saya Mau balik Tanya Kenapa Bayi Di dalam Iman Kalian Mati Padahal Kalian Imani Bayi Itu Suci Dia Mati Dia Tetap Masuk Cuga Sebab Dia Tak Ada Akal Lagi Untuk Wikir Tentang Dosa Bukan Biarkan Orang Suci Manusia Bayi Suci Tapi Kena Tadi Kata Semua Manusia Berdosa Betul Semua Manusia Sudah Berdosa Sebelum Lelahir Sama Sama Saja Kerana Adam Dan Hawa Itu Sudah Berdosa Jadi Dosa Semua Itu Turun Termurun Dosa Dari Adam Dan Hawa Itu Jadi Tak Ada Manusia Suci Bayi Pun Tak Ada Yang Suci Tadi Kata Suci Tak Suci Pula Awak Yang Bilang Bayi Suci Saya Tak Bilang Bayi Suci Oh Jadi Mereka Masuk Surga Tenaka Yang Tak Suci Terima Kami Baga Mereka Gimana Masuk Surga Sebab Kami Sudah Terima Tanya Saya Tanya Yang Orang Tua Tanya Bayi Itu Dia kan berdosa Ya, benar Tapi bayi dalam Kristen Dia masuk surga Sebab orang tuannya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus Kalau tak beriman Kalau tak beriman Dia masuk neraka lah Kerana tak ada juruselamatnya Oh jadi dia masuk Dia masuk neraka juga Siapa juruselamatnya Dia tetap berada di bawah hukuman Dia tak percaya Tuhan Yesus Oh jadi dia tak berakal pun Tak tahu apa benda tak boleh masuk Jadi manakah adilan Tuhan tu Dia boleh masuk juga dengan aku Orang tuannya itu Dia lahir kenapa Dia kenapa mati Apa yang diperbuat orang tuannya Maksudnya ni Kalau sakit pun dia boleh mati dalam kandungan Sama juga Tapi kalau orang tuan dia buat dosa Makanya saya tanya kenapa bayi tu mati Kan dia suci Kamu bilang bayi itu suci Tapi kenapa dia mati Yelah dia nak mati Apa ni Dia kalau mati-matilah sama je kan Tak ada dia nak mati Tapi dia tetap masuk juga Tapi dia suci Kenapa mati Kenapa dia tak boleh Kenapa dia tak boleh hidup Kan suci Dia mati Dia suci pun Dia tetap masuk Surga Dari mana kamu Dari mana Awak tahu dia masuk Surga Dia tak ada akal Cita dia Ini adik-adik dah banyak Mana ayatnya Kalau bayi mati Masuk surga Wah ayat juga Ya mana ayatnya Ya mana ayatnya Itu ikut cerita orang Yang masuk surga Sebab dia tak berakal Dia tak boleh taksikan lagi Dia Dia tak pernah bawa dosa Cita dia Mana dalilnya Ayatnya Ayatnya Bahwa bayi Mati Masuk surga Halo 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 Ya macam mana ini Dia Dia cakap bayi itu suci Tapi kenapa dia mati Bukankah orang suci Tak boleh mati Kan suci Aku bilang orang suci Dia boleh mati Ya iyalah Namanya juga suci Mulia Kan suci itu kan Mulia tidak berdosa Kenapa dia mesti mati Kan suci Jika manusia suci Penebusan berdosa itu Tak berlaku Tapi Karena manusia sudah Berdosa semua Maka Tuhan itu turun Untuk menembus kita Untuk sebagai juru selamat Buat kita Soalan saya Dia di bawah hukuman Soalan saya Tentang yang tadi Saya tak tanya orang suci Tentang Tentang bayi itu Dosa ke tak Masuk neraka atau sugar je Iya Kata tadi dia mati Dia suci Orang suci tak mati Habis Bagi itu Bentar Papa penulis Papa penulis dengar Makanya belajar itu Dari kitab asli Dalam Taurat Jelas Tuhan memberikan Perintah kepada Adam Bahwa Jangan makan buah-buah terlarang Jika kamu makan buah terlarang Ini Kamu yang manusia itu Dulu awalnya Diciptain untuk kekal Tidak-tidak Bisa mati Nah Karena Tuhan melarang Jika kamu makan buah ini Kamu akan mati Tidak kekal lagi Nah Adam melanggar itu Jadi Adam membuat Semua manusia Kita yang adalah turunan dari Adam itu Tidak bisa kekal Kita mati Nah Itu namanya dosa waris Jika yang perspektif bayi Yang waktu yang baru lahir itu Memang dia Terbebas dari dosa perbuatan Tapi dia tetap terikat pada dosa waris Dalilnya di Masmur 51 ayat 5 Bisa sendiri berkata Daud sendiri berkata bahwa Dalam kandungan kita sudah dikandung dalam dosa Itu Nabi Besar Daud Raja Daud Gitu Jadi manusia kalau suci itu Dia tidak bisa mati Karena manusia itu kekal Nah upah dosa itu Yang bisa buat kamu Saya Kambikana itu Bisa mengalami kematian itu Pak Penulis bersayap Makanya baca Taurat Pak Katanya mengimani Masa enggak baca Betul-betul Taurat tak sama itu Itu Apa ini Dia tak sama dengan Taurat macam mana Ya tadi Tadi saya bertanya sama awak Tapi awak tak ada jawab Jawab satu pun Kenapa bayi mati Padahal dia suci Awak cakap bayi itu suci Tapi kenapa dia mati Ya Dia cakap takde dia Kalau nak mati dalam Dalam kandungan Walaupun ada sakit ke Gugur ke Kenapa dia mati Kenapa dia mati Bukankah bayi itu suci Tapi kenapa dia mati Berarti Tuhan kejam dong Kalau begitu Eh Apa pula suci mati pula Baik-baiknya suci Maksud juga Apa masalah Tuhan kejam pula Kejam kalau dosa diturunkan Saya bunuh orang Tak boleh alih orang itu pula Saya bunuh orang Tak boleh alih orang itu pula Yang dapat dosa juga sama Adil itu Awak ni tak ada jawab satu pun Kenapa bayi mati Padahal dia suci Awak yang bilang bayi itu suci Tapi kenapa dia mati Waduh Dia nak buta belik pula Betul Dia tak paham pun apa yang Maksudnya Upin 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 mesti paham Apa itu dosa waris Apa itu dosa perbuatan Di dalam kekristianan Bukan hanya satu dosa Ya kita berbuat jahat Itu Itu arti itu dosa perbuatan Namanya Ada dosa waris Yang mengikat kita Sehingga kita tidak imortal Tidak kekal Tidak-tidak abadi Kita harus mengalami kematian Jadi ada dua tipe dosa Di sini Nah bayi baru lahir itu Dia suci dari dosa perbuatan Betul Tapi dia terikat dari dosa waris Artinya dia bisa mengalami kematian Paham tak? Lagian juga begini lho Penulis Penulis tak bersayap Tak bersayap Saya nak tanya sama awak ni Kenapa bayi Dia tak diajari buat dosa Tapi umur satu tahun Dia sudah bikin dosa Macam ini Dia pukul kawannya Dia nangis ketakutan Itu kenapa sebab itu? Padahal dia tak ada diajari buat dosa Itu kenapa? Berarti ada suci kakak Tak ada akan Nak fikir Tadakal Bukan Dia pukul kawannya Dia pukul kawannya Itu sebab apa? Karena manusia itu Sudah berdosa Dosa yang diturunkan Adam dan Hawa itu Paham tak? Jadi tak ada manusia suci Tak ada manusia suci Dalam iman Kristen Manusia tak ada suci Tapi kita disucikan oleh Darah Yesus Karena tak ada Lu pengemanan juga Lu pengemanan juga Enak tuh Dia tak ada Terus turun tu Tuhan tu Ampun kan gitulah Tak payah turun Tak ada Ya sebab kita manusia ini Semua sudah berdosa Tapi oleh karena Kebenaran Kristus Darah Kristus Kita disucikan ya Agama pagan pun gitu juga Dia macam Yahudi sama juga Dia dewa-dewa Semasa dewa Agama pagan itu Muter-muter Muter-muter Berhala itu Agama pagan Muter-muter berhala Agama pagan pun Agama pagan pun Buat terisi Itu juga Dia perlukan Persembahan Pengobanan Tuhan Bangsa kuaris Agama pagan Muter-muter kabar Itu dulu Sebelum Islam masuk Muter-muter juga Kayak gitu Menurut penulis Menurut penulis Hari raya korban itu Untuk apa Itu untuk bagi orang Miskin makan Kata Tuhan tak perlu Kita yang perlu Tuhan Bagi orang makan Itu bagi-bagi Daging Kita orang tak ada pun Nak tebus Kata kalau Semelay kata ini Dosa kita Itu Terapur Seperti yang itu Apa Tak ada pun Cakap Ya Awak ni ambil Awak ni ambil Korban persembahan Domba itu Dari mana itu Abraham tak Itu yang Abraham Ya Abraham kan Tapi awak ni Tak tahu Apa makna Abraham Mempersembahkan Anaknya Tak tahu kan Itu tipologi Kristus Awak ni Hanya secomok-comok Ayat dalam Taurak saja Tapi tak tahu Artinya Apa artinya Ya Abraham Mempersembahkan Ishak Tapi diganti Sama Tuhan Dengan anak Domba Itu maknanya Tipologi Kristus Bahawa Kristus akan Memberikan Kita Itu Itu maknanya Tuhan tak perlu Darah manusia Ya tapi Nampak Awak sebenarnya Yang tak faham Contact Apa penggemanan itu Sebenarnya Awak yang tak faham Awak yang tak faham Tapi tak perlu Tuhan Tukar 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 Jadi Kaming Tukarkan tu Supaya orang Tahu yang Dosa ni Tak perlu Tukar Dengan orang Tak perlu Persembahan Nara Untuk Mengampun Tuhan Dosa Ya jadi Macam ini loh Saudara Aku ya Abraham Mempersembahkan Anaknya Ishak Ya disuruh Tuhan Tapi Diganti Sama Domba Itu Tipologi Kristus Ya Bahwa Kristus Akan Memberikan Kita Persembahan Kurban Untuk Pengampunan Dosa Bahwa Bapak Mempersembahkan Anak Untuk Kita Untuk Pengampunan Dosa Sebab Tak ada Yang bisa Menebus Kita Dari Tuhan Hanya Tuhan Itu Sendiri Ya Dimana Ada Dan Hawa Kembali Menjadi Debutan Nah Nah Hanya Tuhan Itu Yang Bisa Membangkitkan Kita Dari Debutan Nah Tapi Mesti Ada Penebusan Ya Tak Boleh Macam Ini Awak Ini Buat Dosa Atau Adam Dan Hawa Telah Buat Dosa Tiba Tiba Tuhan Berfirman Ya Sudahlah Adam Dan Hawa Saya Ampuni Awak Ni Tak 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 Bisa Macam Itu Tuhan Itu Punya Tatanan Tuhan Itu Tak Boleh Menarik Kembali Firmannya Jadi Tuhan Perlukan Apa Ni Darah Manusia Untuk Mengampunkan Ya Iblis Iblis Menjadi Tuhan Untuk Menyesatkan Manusia Supaya Tidak Percaya Kepada Kasih Karunia Keselamatan Atau Pengampunan Dosa Yang Diberikan Yesus Kristus Di Atas Yusali Ya Betul Silahkan Ion Awak Awak Siapa Penulis Nanti Kisah Mempersembahkan Korban Awak Tahu Siapa Penulis Di Dalam Al-Quran Dia Wahyu Wahyu siapa 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 eh awak tanya saya tanya awak balik ikut tanya jawab dulu jawab dulu siapa penulisnya awak kan nak percaya kisah ibrahim mempersembahkan korban di Al-Quran awak tahu kan siapa penulisnya ya penulisnya siapa itu firman itu wahyu sahabat-sahabat tulis sahabat-sahabat tulis dia siapa sahabat-sahabatnya siapa ya Allah susah betul wahyu wahyu jibil bagi Kak Muhammad kawan-kawan tulis apa yang dicatat siapa nama awak awak kenal itu firman Tuhan faham tak firman Tuhan iya penulisnya siapa awak faham mungkin bang Ion mungkin menurut penulis ini firman Tuhan firman Allah itu turun langsung jadi tulisan gitu langsung ada di buku gitu ya Pak penulis awak gak tahu siapa penulisan ini nak percaya kok awak gimana jadi itu nabi 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 bercakap dan ditulis rimannya ya siapa penulisnya dah itu wahyu buat apa nak aku putus ini pula emang wahyu turun itu berupa tulisan gitu langsung dia nyantok di kertas gitu soalan ini nyasak lain pula ini tak lali gak paham kita loh nak kamu percaya kisahnya lalu gak tahu penulisnya gimana sih ni awak ni tapi kisah dan kontek tu sebenarnya nak terangkan apa ya yang awak kata apa ni pengobanan nu perlu dia darah manusia jadi awak ni tak percaya penebusan kah hmm aa tak oh berarti awak percaya bahawa Yahudi dan Nasrani yang bisa nebus awak ni tak tak tuan kalau tuan yang kuasa dia dia nak maafkan dia maaf je dia tak perlu tebus nak darah manusia dia tak perlu kat manusia pun aku ini dia saya nak tanya ini ya aa hadis awak ni hmm bahwa di situ aa Yahudi dan Nasrani yang menebus awak dari siksan neraka api dari tu macam mana pula hadis sana tu cek boleh hadis sahih muslim 4969 kitab 50 bab 1319 aku dicekat rasulullah telah bersadar pada hari kiamat kelak Allah subhanahu wa ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang muslim kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan berkata inilah penebusmu dari kisah api neraka itu macam mana itu penebus siapa siapa Mojat biar kita naikin Uni Rifaya biar dia jawab ya penebusan ini ya karena mereka ini tak percaya penebusan tapi macam mana dengan penebusan dengan itu Yahudi dan Nasrani oke selamat siang semuanya keren nih pertanyaannya thank you ya karena ini adalah berkaitan tentang Islam maka memang seharusnya muslim yang harus menjawab bukan Kristen yang menjelaskan seperti saya yang bertanya tentang Kristenan kepada teman Kristen oke thank you ya macam mana itu kak ya coba dijelaskan karena kakak kan dari kamar tidak percaya kepada penebusan Kristus jadi kak lebih percaya penebusan bahwa kami apa bahwa Yahudi dan Nasrani yang menembuskan dari sisa neraka ya siap-siap saya jawab tapi Mikana janji ketika saya jawab Mikana tidak memotong agar saya tidak kehilangan fokus dalam menyampaikan boleh ya silakan oke siap-siap mendengarkan ya oke tapi sudah minum pil ini dulu ya pil anti badai dulu ya udah ngomong aja udah ngomong aja oke baik kita baca dulu siap perbedaan yang sangat jelas antara Kristen dengan Islam adalah dan juga kalau saya katakan boleh bicara tentang Yahudi dimana di dalam ini kenapa sih kamu kejang-kejang ion saya baru ngomong masa jawab harus dengan keinginan kamu nggak lo kebiasaan bisa adil nggak ini saya ngomong ini dikroyok sama si ion sama kamu kurang lo lo nggak usah jawab loh ini saya lagi jawab kamu udah kejang-kejang kejauh aja sahib muslim saya boleh jawab nggak sih nggak saya boleh nggak jawab sahib muslim 49 69 kitab 50 bab 13 19 ya kemudian boleh jawab hr muslim 49 71 ya saya boleh jawab gimana sih aduh tapi saya bilang apa tadi nggak saya bilang jangan dipotong kalau saya bicara tapi kalian belum sampai satu menit saya bicara sudah kalian potong jangan diatur saya menjawab seperti apa itu urusan saya inilah dia ini di jumlah di jumlah juga berani di jumlah itu bukan jumlah yang bener si korek aja masuk lu keluarin kita tahu semua islam rumlu apiang kita tahu nah karena karena semacam orang kayak lu ini aja ini aja lu nggak bisa dengerin kita jawab kita gua lagi mau jawab lu dari tadi ngomong terus kayak mamak dengerin mangkanya kalau lu jawab ketika ditanya kur'an jawab tentang kur'an mengikuti aturan lu emang otak gua punya lu emang begitu emang begitu soalnya hey kok cara menjawab lu yang harus atur sekarang gini deh yang tanya mikana gue ngomong sama mikana gue gak ada urusan sama lu sekarang lu diam karena gue mau bicara mikana kamu kamu menunjukkan bahwa kamu ini bagaimana saya mau jawab gak dipotong-potong belum jawab aja gue mau jawab diam dulu gue mau jawab silahkan dulu jawab kalau nanti dia melenceng dari ini baru kita ini ayo silahkan karifah jawab itu mengenai di dalam islam itu memang begitu di dalam islam yang menjadi penembus dosa itu adalah orang-orang bejat orang-orang fasik orang-orang terkutuk beda dengan kristen orang baik menembus orang ya untuk berarti kakak riva berarti kakak riva bebas berdosa karena ada yahudi dan nasrani yang penembus dosa kalian ya oh tidak beda karena dengan kristen kalian bebas berbuat dosa karena sudah diampuni Tuhan dengan tembusan darah Tuhan kamu baca dek amsal 218 dimana orang ini orang yang luka ini kita baca iya jangan 21 amsal kenapa takut kamu takut kamu takut ternyata lu yang orang yahudi amsal 218 sudah bilang iya gue bilang lu bisa jelasin tentang hadis 21 nomor 18 orang pasik dipakai sebagai tembusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai orang jujur gimana itu jawab gimana gimana saya sudah jawab benar orang pasik dia nasrani yang benar 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 orang nasrani dan gimana bisa dari sisa narik dari raka gitu loh kok kamu tanya dimana bisa orang yahudi penembus selesai dulu ya jadi denger dulu ya saya jawab benar orang pasik itu penembus mikana ini mikana kamu serius gak sih buka lapak seperti ini orang jawab kamu gak boleh jawab yang yang menyebut yahudi nasrani berarti penembus kalian itu yahudi dan dengar saya jawab saya jawab pelan pelan saya gak perlu pakai urat disini karena saya rasa kamu juga paham ada orang kayak lu gue mau ngomong terus gue potong potong terus gimana sini nanti bilang neneh dengerin kan dibilang kalau ditanya tentang hadis jawab tentang muslim kalau lu nanya jawab bener bener kenapa ini emang bener kok di dalam islam itu orang fasik menjadi penebus bagi kami karena memang orang fasik tetap masuk neraka jahanam enggak ada orang fasik masuk surga tapi di dalam iman yahudi juga gitu di dalam amsal 21 jangan bahwa Kristen itu eh bahwa yahudi paksanya ada amsal 21 18 orang fasik dipakai sebagai tebusan orang benar kenapa Kristen orang benar jadi penebus orang fasik kenapa kalian yang beda sendiri emang terima kenyataan jeter emang iman apa sih kenapa emang lugu bantah amsal jadi inilah orang fasik dipakai sebagai tebusan orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur kenapa kerja kenapa dengan yahudi kristen itu orang benar jadi penebus bukan orang orang fasik dengan amsal dengar dulu karifa karifa dengar dulu dengar dulu ion jadi karifa ini lebih percaya bahwa yahudi dan kristen yang menebus dosanya jadi dia tidak percaya kepada penebusan kristus karena hanya darah yang sucilah yang bisa menebus manusia ya jadi karifa lebih percaya kepada yahudi dan serang iya benar sekali aku percaya bahwa yang menjadi penebus seharusnya orang-orang bejat orang fasik bukan orang benar karena sesuai dengan amsal 2118 kristen beda sendiri Tuhan orang benar orang baik jadi tumbal orang benar orang baik jadi tumbal untuk orang-orang jahat orang-orang jahat dibelain sama Tuhan lo orang benar dihantam dibunuh sama Tuhan lo beda amsal 21 nomor 18 jelas sekali amsal 21 18 menatakan orang pasif dipakai sebagai tebusan ngegarang benar dan pengkhianat minum obat dulu iya minum obat dululah daripada minum minum obat punya data oten oten kalian punya data enggak si pembela terhadap amsal 21 18 jombri 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 enggak usah gue tahu pengen naikkan lu pengen apiang apiang lo pengen naik anggung luka ada gua biar banyak yang nonton kan alah gua tahu lupan sos dari dulu yang mau ke tempat lu masuk lukik enggak gua udah pernah masuk kita di disitu gua tau lu lu ga sehat lu enggak pernah masuk di zoom di mute kalau ganti nama jadi Kristen baru tuh diizinin duduk disitu nongkrong api yang lihat api yang di youtube ya kita udah bisa menunjukkan siapa apiang di youtube dia tuh minum obat siap dia bilang kalau orang kejang kejang disini terus framing apa gak usah naik nanti malah ini lagi aduh jadi Kak Riva lebih percaya teman-teman ini ya kari kali percaya dengar dulu ya dengar dulu ya jadi Kak Riva dia lebih dari kemarin dia itu merendahkan penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus ya karena memang apa karena hanya Tuhan Yesus lah yang bisa menembus kita dari hukumnya sendiri bukan Yahudi dan Nasrani yang menembus kita tapi Kak Riva lebih percaya kepada Yahudi Nasrani yang menembus dia jadi tumbalnya itu Yahudi dan Nasrani yang tidak lepas tak dengar pun habis hadis itu apa itu hadis itu tak dengar habis pun jangan lah mencelah ayok ayok kan itu mencelah Kak Riva nak terangkan tentang hadis itu kenapa ayok mencelah justru Rifah yang mencelah malah bawa ke Alkitab dia terfaham itu mengenai Amsal tapi dia bawa Amsal jelaskan saja mengenai hadismu dia juga bilang dia memang betul orang Yahudi dan Nasrani yang menjadi penebusnya nanti di neraka yelah tapi ada kontek dia nak kontek dia nak terangkan awak awak ni pun tak tak faham lah terima kasih ya penulis tak bersayap awak sendiri pun tak kita kita terima kasih ya Tuhan memberkatimu bukan teman 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 kenapa polemikus muslim gak berani masuk ke jumkab karena mereka kalau ditanya tentang Al-Quran larinya ke Yahudi ke Kristen penjelasan tentang Al-Quran kagak pernah dibahas contoh selamat siang selamat siang contoh barusan barusan itu ya kalau Riva ditanya tentang hadis larinya ke Yahudi ke Amsal bentar dulu bantu dulu banjimi silahkan jelaskan dulu tentang hadisnya lalu ketika mau nanya tentang Alkitab itu baru dijelaskan api kamu mau nanya apakah gua api ang ha dulu tanya Al-Quran ini siapa lagi tunggu 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 disini maaf bertanya yang baik baik aja kalau kejang kejang lebih bagus turun karena ini bukan room kejang kejang bukan room debat ya lom diskusi ya bentar dulu jemi orang lagi ngomong juga salam salam dari tadi pasti disapa ya sorry jadi orang masih ngomong tunggu sabar ntar disapa ya jadi maaf ini peraturan disini ini room untuk memberitakan injil juga room diskusi kalau bertanya bertanya baik baik kalau menjawab jawab baik baik enggak usah ngelantur kecana kesini ya oke selamat siang jimmy salam siap siap ibu saya juga Kristen sih cuman gini ya jujur ya saya juga agama Kristen saya dari NTT saya dari Kupang ya silahkan apa yang mau disampaikan menurut saya ini kalau menurut saya kalau room ini bagus untuk diskusi agama terus memberitakan injil tapi kalau menurut saya saya saling menghargasi sama agama itu lebih penting gitu terus menurut saya masing-masing jalanin agamanya sendiri jangan berdebat saya sudah katakan ini bukan ruang ini bukan ruang debat dengan dulu makanya gini loh jimmy ini bukan ruang debat ini ruang memberitakan injil juga berapologi yaitu menjawab tuduhan-tuduhan palsu terhadap Kristen apakah kamu tidak melihat isu yang berkembang sekarang Yesus kita dituduh menikah Yesus kita dituduh tidak disalib Yesus kita disama-sama dengan Isa jadi itu memang kewajiban kita untuk menjawab itu bro supaya jangan terjadi banyak penyesatan apalagi Kristen yang tidak tahu apa-apa ya wajar kita harus jawab memberi jawaban itu kalau menurut saya sih dosa itu ditanggung masing-masing sih jadi seharusnya enggak boleh enggak perlu berdebat gini gitu gini gitu ya namanya kan Bang Jimmy sepertinya kamu aku malas berulang-ulang menjelaskan menjelaskan gitu saya tadi sudah jelas semua room Kristen 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 yang memberitakan Injil juga berapologi itu juga untuk memberitakan Injil dan juga untuk menjawab tuduhan-tuduhan palsu terhadap Kristen Jimmy jadi kamu enggak boleh diamkan orang yang menuduh Yesus kita menikah Yesus kita tidak disalib Yesus kita disamakan dengan Nabi Isa itu kita harus jawab kamu enggak boleh diam ya boleh kalau jawab itu bagus tapi kalau saya kan dosanya dia yang nanggung sendiri benar enggak iya tapi kan yang mendengar dia itu bukan hanya 12 orang kamu dengar enggak Jimmy yang yang kalau dia buat DVD-nya Kenan dari yang dengar dia itu bukan hanya orang Islam yang dengar juga Kristen jadi kita harus jelaskan ya gitu kita harus jawab yang yang bilang bukan Kristen siapa saya juga Kristen saya dari Kireza di makanya gini loh Jimmy kamu harus baca Alkitab ya saya mau baca dulu Alkitab ini sebentar itu katanya Jimmy bukan Kristen kata moderator saya orang Kristen juga dari ini ada juga memang Kristen itu tidak apa-apa oke ya Jimmy dengar ini Firman Tuhan ya di mana sebentar ya oke 2 Timotius 4 E2 beritakan lah Firman siap sedialah baik atau tidak baik waktunya ya nyatakanlah apa yang salah tegorlah nah tegorlah kita harus menegur orang yang menuduh Yesus menikah ataupun Yesus tidak disalib cara menegurnya itu kita harus menjawab semua tuduhan palsu itu ya nah kemudian nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran nah inilah yang harus kita lakukan bro ya jadi kita gak boleh diam kemudian ada juga firman Tuhan ya iya 1 kerintus 9 ayat 16 celakalah aku jika aku tidak memberitakan injil ada lagi ya firman Tuhan ya iman timbul dari pendengaran pendengaran akan firman Tuhan ya tetapi siapa yang bisa beriman kepada Tuhan Yesus kalau tidak ada yang memberitakan ya ada ada ayatnya itu ya saya cari tapi itulah buktinya bahwa kita memberitakan injil semua ada perintah dari Tuhan Yesus ya memberitakan injil juga bisa juga kepada orang Kristen orang Kristen yang lemah imannya gitu supaya mereka paham siapa itu Tuhan Yesus jadi ketika ada godaan contohnya mungkin menikah sama yang beda iman supaya dia tidak mau meninggalkan Tuhan Yesus hanya karena perempuan atau laki-laki hanya karena jabatan atau panggung gitu tapi dia tetap setia mengikuti Tuhan Yesus nah itu juga perlu kita beritakan injil kepada yang lemah imannya ya Jimmy ya seperti itu ya berada ya terima kasih ya sister ya Tuhan Yesus memberkati karena gue mau tanya dong gue gak mau tanya Yesus tapi gue mau tanya Alkitab boleh gak ini siapa yang ngomong ini wanwey wanwey lo penasaran amat wanwey tadi lo bilang wanwey sebentar nih wanwey tadi lo bilang gue gue suruh nanya ke lo betul mau nanya apa gitu lo bisa jawab emang yaudah lo nanya ke gue gue nanya kalau dulu gue nanya ke si Mikana lo nanya ke gue kan gitu adil kan oh oh iya ntar ya abis lo nanya ke Mikana terus gue nanya lo ya oke siap ya kakak silahkan kak oke ya ini Roma 10 yang ayat tadi saya bilang itu bagaimana orang bisa mendengar Tuhan Yesus kalau tidak ada yang memberitakannya oke sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan ya tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya nah ini dia jadi iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan Yesus Kristus ya dan siapapun yang berseru kepada Tuhan Yesus Kristus akan diselamatkan nah baca Alkitab ya jimpinya udah baca kejadian sampai wajib belum jimpi gimana mbak Roma 10 ayat 14 bunyinya gimana karena lagi di tempat kerja gak megang Alkitab kebetulan lagi istirahat oke tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya jadi kita itu semua harus memberitakan memberitakan injil enggak kau suaranya dabing sih siapa yang dabing nih benar benar 1 Petrus 3 ayat 15 1 Petrus 3 ayat 15 tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggung jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggung jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu tetapi haruslah dengan lemah-lembut dan hormat nah ini memberi pertanggung jawab ini ini berapologet ya inilah dasar dari orang Kristen itu berapologet dan ini sudah dilakukan rasul-rasul murid-murid sejak zaman gereja mula-mula karena banyak yang bau berusaha menyesatkan orang Kristen atau banyak tuduhan-tuduhan terhadap Kristen ya jadi kita harus menjawab ini kita harus berapologet berapologet artinya menyanggah setiap tuduhan-tuduhan palsu terhadap iman Kristen untuk mempertahankan iman kita jadi harus kita luruskan seperti itu ya gue mau nanya boleh gak kita beri apa mikana gue mau nanya siapa ini one way mau nanya apa dalam kejadian pasal 6-7 Tuhan menyesal menciptakan manusia kok bisa gitu Tuhan menyesal kalau Tuhan itu menyesal Tuhan tidak mahat tahu ketika kita melakukan sesuatu lalu terjadi hal buruk lalu kita menyesal halo halo kalau kamu ngomong terus saya turunkan diri sini bukan debat kamu mau bertanya saya akan jawab disitu artinya menyesal kita harus lihat bahasa aslinya kejadian berapa tadi kamu tanya kejadian berapa tadi kejadian pasal 6-7 oke 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 saya lihat dulu bahasa aslinya kejadian 6-6 kejadian 6-6 jadi disitu menyesal bukan berarti oh saya disitu artinya ada ada apa hati yang hati yang bagaimana ya hati yang begitu sedih ya melihat kelakuan manusia bahasa aslinya itu disitu artinya bukan berarti Tuhan tidak tahu masa depan Tuhan tahu semua tapi disitu artinya Tuhan begitu terinyut gitu sedih hatinya melihat tinggal penyesalan berarti Tuhan tidak mengetahui dong penyesalan itu ketika kita melakukan sesuatu lalu terjadi hal yang tidak baik berarti kita menyesal kalau kalau Tuhan mahat tahu tidak akan menyesal Tuhan kamu tahu Tuhan bukannya kayak elu Tuhan bukan kayak elu menyesal enggak mahat tahu nanya gue nanya gue udah diam lu ah ya jadi disini kita lihat bahasa aslinya ya oke heart to heart pain itu sakit gitu ya jadi bahasa aslinya adalah and he was griff way it aset ya jadi itu bahasa aslinya adalah accept accept disini artinya heart pain grief artinya hatinya sakit ya hatinya penuh dengan kesedihan melihat tingkah laku manusia bukan berarti aduh saya menyesal nih kenapa aku ciptakan ini manusia bukan kayak gitu artinya brother ya tetapi bahasa aslinya disitu adalah accept adalah Tuhan pain grief itu dia hatinya kalau begitu terjemahan lainnya ganti aja gitu maknanya disitu adalah menyesal disitu bukan berarti menyesal kenapalah aku ciptakan aduh kenapalah dari dulu kenapalah aku ciptakan manusia bukan seperti itu tapi disitu menyesal penuh dengan kesedihan menyesal itu tidak tahu penyesalan itu terjadi karena kita tidak tahu Tuhan bukan terjadi kayak kayak lu kan gue bilang Tuhan bukan kayak lu yang gak maha tahu jadi gini loh saudara koya disitu saya sudah jelaskan menyesal disini bukan berarti kenapalah aku ciptakan manusia kenapalah aku ciptakan bukan seperti itu bukan dia tidak tahu bukan enggak tahu tapi disini itu penuh dengan kesedihan penuh dengan terenyuh habis ini makanya kalau kamu bertanya silahkan bertanya baik-baik kita akan jelaskan kalau ini siapa lagi yang ngomong ini itu ada yang bilang turunin turunin saya mau ngomong dulu baru turunin jimmy saya bertanya baik-baik loh ya sudah saya jelaskan one way disitu bahasa aslinya atsab artinya too heart pain grief jadi disitu bukan berarti Tuhan itu tidak tahu ya dulu waktu dia menciptakan manusia itu akan jahat Tuhan tahu tapi memang ketika dilihat kelakuan manusia itu makanya Tuhan itu kan ada sifat-sifat Tuhan ya supatnya maha kasih maha adil maha ini juga ya bisa murka juga ya kalau manusia itu melakukan dosa ya kalau Tuhan tidak murka berarti tidak ada penghukuman tidak ada keadilan jadi manusia semena-mena berbuat dosa ya jadi disini artinya bukan berarti dia tidak tahu dulu bahwa yang diciptakannya ini akan berbuat dosa tapi ketika manusia itu melakukan dosa yang begitu jahat itu dia hatinya penuh dengan kesedihan ya sakit hatinya gitu karena apa Tuhan itu juga punya perasaan ketika kita memuji Tuhan melakukan apa yang diperbuatnya Tuhan itu hatinya senang makanya di dalam iman Kristen itu kita harus berbuat baik untuk menyenangkan hati Tuhan tapi jangan lakukan dosa supaya Tuhan tidak murka gitu kan kenapa Tuhan itu maha adil Tuhan itu maha kasih dan juga percemburu percemburu dalam artian kalau kita menyembah ilah-ilah lain itu kita berjinah dihadapan Tuhan makanya sering dikatakan orang Israel itu berjinah atau bersundal dengan perempuan lain itu artinya bukan berarti bersudah dengan perempuan tapi menyembah ilah-ilah lain jadi seperti itu artinya ya brother terima kasih brother oke saya sekarang kejimbi jimbi sekarang apa yang mau disampaikan kalau pencemburu tidak masalah ini menyesal menyesal ketika ada penyesalan berarti dia tidak tahu kejadian yang akan datang Tuhan tidak maha tahu yang saya tanyakan penyesalan penyesalan itu karena tidak tahu hal yang akan datang Wanoi dibilang Tuhan bukan kayak Tuhan itu maha tahu kejadian yang lalu oke makasih one way tadi saya sudah jawab tidak perlu saya berulang-ulang jelaskan karena anda bukan anak kecil sudah pintar sudah bisa berpikir tidak usah lagi di pertanyaan bolak-balik saya mau ke jimbi dulu silahkan jimbi apa yang mau disampaikan saya cuman mau mengomong untuk memberitakan injil ya pergilah dan sebuah bangsa muridku benarkan benar sekali lalu tapi disini saya mau ngomong saya setuju kalau kakak memberitakan injil disini ya tapi seharusnya gini kak kita menghargai saudara kita yang muslim ya misalkan mereka bertanya kita jelaskan dengan baik enggak boleh emosi kalau memang kakak ada niat tolong kejadian 8 21 nanti jelas tolong hargai orang lain lagi bicara enggak usah dipotong silahkan Jimmy kita boleh memberitakan injil tapi saling menghargai saudara kita yang muslim maksudnya yang muslim ya misalkan mereka bertanya kita jelaskan dengan hati yang dingin emosi tadi saya jelaskan dengan hati yang dingin emangnya saya emosi itu orang-orang yang benar-benar memberitakan enzin kita jelaskan dengan baik tadi saya sudah jelaskan sama one way tapi apakah one way ini bertanya atau memang niatnya mau menjatuhkan kamu bisa nilai sendiri kan saya sudah jawab terima kasih jimpinya sudah memberi masukan ini dengar niat kalau kita memberitakan injil memang benar juga ya tadi lakukanlah dengan kelemah lembutan dan kesabaran ya jadi memang kita harus sabar tapi kalau terus ngeyel kita enggak apa kita enggak masalah kita turunkan kenapa karena nanti akhirnya ada damai sejahtera mending kita cari orang yang mau benar-benar bertanya dan mau mengenal setuju setuju terima kasih jimpinya Tuhan memberkatimu ya aku mau jawab sekali lagi terima kasih baca alkitab saja dan juga tetap berdoa oke oke sekarang tadi kan lu kesempatan bertanya sekarang bertanya surat 100 coba lo jelaskan dari 1 ke 3 coba lo buka akurannya lo bacain nih di depan pendengar nih di depan penonton gue gue mau jelas apa aduh apa yang kenapa lo dabing loh oke one way terima kasih ya sudah bertanya tadi saya sudah jelaskan saudaraku karena disitu artinya bukan berarti misal karena dulu dia kita tidak tahu bahwa yang kita katanya ini akan melakukan kejahatan Tuhan pasti mau tahu tapi disitu artinya kalau Tuhan mau tahu kenapa hanya terasa sedih karena terjadi karena kita tidak tahu hal yang menimpa kita terima kasih one way bagus saudara diganti dulu sama yang lain yang mau bertanya saya sudah jawab menyesal manusia saya sudah jelaskan tadi tapi tetap saja ini oke Rian-Rian dari tadi katanya mau naik tapi saya naikkan tetap saja tidak bisa ngeling tadi saya sudah jelaskan yang mengenai itu jadi tidak usah bolak-balik karena dia bukan bocah ya halo kak Mika ya halo mau bantu mau bantu jelasin yang tadi pertanyaan Tuhan menyesal ya kalau kata saya menurut saya ya dari yang saya baca Tuhan itu menyesal bukan dia nyesal nyitain manusia tapi dia lebih kekecewa kenapa iblis itu iblis itu di luar kendali alas iblis itu udah lebih banyak pengikutnya malaikat juga banyak yang jatuh seperti itu jadi Tuhan menyesal disitu karena iblis sudah mencuri mencuri semua masa depan informasi-informasi yang malaikat sampaikan malaikat-malaikat Tuhan jadi seperti itu mungkin dari situlah Allah itu menyesal kenapa manusia ini sudah lebih banyak membangkangnya makanya di kejadian itu menurut saya seperti itulah rasa kecewa Tuhan terus tadi ada yang nanya kok Tuhan kecewa nggak tahu masa depan kita manusia diciptakan serupa segambar dengan Allah berarti kalau manusia aja punya rasa kecewa pasti Tuhan juga punya rasa kecewa seperti itu Tuhan punya marah seperti yang kakak bilang Tuhan itu pencemburu sama jadi kalau ada muslim yang bilang Allah itu nggak semaha kuasa yang kita bangga-banggakan kalau dia ngerasa kecewa atau ngerasa menyesal jadi dari situlah saya berpikir dan tadinya juga saya muslim kan ya kak saya jadi karena saya udah tahu dari Alkitab akhirnya saya mengerti bahwa Allah itu menciptakan saya benar-benar segambar dengannya haleluyah haleluyah oh dulu kakak muslim sekarang udah puji Tuhan ya puji Tuhan tahun berapa kakak ikut Tuhan Yesus tahun baru dua tahun terakhir ini pokoknya saya belajar masih baru baru masih baru sangat baru saya mungkin kalau bisa dibilang tersesat ya tersesat ini dari pandangan saya ya dari pandangan saya saya mengenali itu luar biasa benar-benar saya dapat hidup walau ya kadang kadang ya ini relate ya sama kejadian di hidup kita kadang ada masanya kekecewaan itu membuat kita itu sadar bahwa Allah itu lebih berarti seperti itu amin jadi kalau dibilang tadi Tuhan menyesal saya udah pernah di posisi Tuhan menyesal gitu kenapa seperti ini bukan karena bukan karena Tuhan gak maha kuasa iblis tadi si iblis yang suka memfitnah menghasut tadi mereka juga punya kerajaannya sendiri ternyata saya juga baru tahu banyak lah dari jadi di dunia ini pun iblis berkuasa ya iblis juga berkuasa di dunia ini sangat sangat jadi makanya kan merah kait suaranya suaranya gak kedengaran ya ya pak izin turun ya izin turun saya nanti kalau ada yang muslim yang so-soan saya naik lagi oke iya 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 makasih oke makasih ya Tuhan iya Yesus berkati ya Tuhan Yesus memberkati ya Kak Frida nya itu kali ya apa namanya sinyal atau jaringannya lagi ini ya jadi memang benar disitu bukan berarti Tuhan menyesal dulu tidak tahu yang dicitakannya akan melakukan kejahatan tapi disitu maknanya Tuhan kecewa Tuhan sedih ya Tuhan sakit hati melihat kelakuan manusia yang sangat buruk ya jadi Tuhan itu juga punya sifat ya sifat makasih maha adil makasih maha cinta dan segalanya ya jadi supaya paham jadi gak usah lagi bolak-balik wah seperti ini seperti itu gitu itu namanya bukan cari kebenaran tapi berusaha untuk bagaimana supaya untuk membolak-bolakan katalah apalah gitu kan ya itu artinya bahwa Tuhan kita itu benar-benar ada gitu kan nah bagaimana dengan dirimu bisa kau tunjukkan kalau yang kamu sembah itu ada gitu kok gak tahu dimana sifatnya apa gitu kok gak tahu gitu kan ya jelas karena kami memang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus Kristus ya jadi Tuhan itu juga senang kalau kita melakukan apa yang dia perintahkan jadi kami memang orang Kristen itu selalu berdoa Tuhan jadikan kami menjadi anak yang berguna di hadapanmu yang melakukan apa yang menjadi gendakmu sehingga setiap perbuatan kami menyenangkan hatimu ya itu jelas jadi tapi kalau kita melakukan perbuatan yang jahat-jahat ya itu membuat sayur Tuhan sedih hati Tuhan Yesus Kristus sedih ya oke ya bagaimana kabar Nabila baik kak halo ya Nabila mau nyampaikan apa ada apa kakak tadi ada ada apa tadi maksudnya yang orang Islam tadi ada apa dia ngomong apa tadi yang mana yang Afri tadi yang Afri ya kenapa rupanya gak suka caranya aku bicara loh masih mau apa ya dia kan gak tau kalau gak tau jangan ngomong begitu lah kalau gak tau gak tau isi Al-Quranjan gitu lah kalau misalnya dia udah pintar sebenarnya aku begini kak aku gak mau orang yang namanya berantem bertengkar-bertengkar cuma gara gara mencari kebenaran tunggu 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 Nabila ya makasih Nabila sudah masuk sini Afri itu kesaksian dia memang sudah terima Tuhan Yesus dua tahun yang lalu dan dia juga menjelaskan disitu artinya Tuhan bukan menyesal dalam artian Tuhan Tuhan tidak mau tau jadi sepertinya kalian itu kalau mendengarkan disini pakai otak dan pikiran supaya tidak naik untuk membuat framing atau malah menjatuhkan orang lain seharusnya Nabila itu mendengar baik-baik dari tadi Nabila ada disini harus mendengar baik-baik dan menyimak gunakan akal dan pikiran terima kasih Nabila Tuhan Yesus memberkatimu teman-teman kalau dengar disini itu pakai akal dan pikiran supaya ketika naik tidak asumsi mana nih Rian-Rian dari tadi di naikin tidak bisa naik saudara kok tadi Afrida itu kesaksian ya bahwa dia menerima Kristus dua tahun yang lalu dan puji Tuhan dia sudah mulai bisa menjelaskan mengenai tentang Alkitab justru dia tadi tidak bawa Al-Quran Nabila lagi mimpi kali ya lagi dengar suara dari mana itu ya kok menyalahkan Afrida ya selamat siang Anita Selayana siang juga eh Mikanak kamu bicara tadi Allah itu tidak pernah turun kamu pernah turun gitu ya saya nah ini dia nih asumsi lagi ya membuat kesimpulan saya bertanya silahkan tunjukkan apakah Allah itu ada atau tidak ya kalau Allah turun nanti kamu hancur sedunia ini hancur semua orang Yesus kamu itu ciptaan Allah kok oke terima kasih Anita Mbak Anita ya seharusnya kamu dari tadi makanya saya bilang kalau nonton disini gunakan akal dan pikiran ya supaya tidak membuat asumsi dengan fitnah akal dan pikiran tidak bisa bicara makanya saya dari tadi naik kesini yang muslim bertanya kita menunjukkan bahwa Tuhan kita itu benar-benar ada dia menunjukkan eksistensinya buktinya dia menunjukkan dirinya atau Tevani kepada para nabinya seperti Musa Abraham dalam tiang awan dalam bentuk wujud manusia juga itu artinya Tuhan kita maha kuasa kamu pernah lihat Yesus kamu pernah lihat Yesus kamu ya ada di dalam Alkitab berbahagialah yang tidak melihat namun percaya karena para nabi dan juga para rasul telah melihat Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu di Israel oke terima kasih Mbak Anita Mbak Anita ada yang mau ditanya atau mau emang disini mau ngapain cuma gitu aja jangan bilang kalau Allah aku itu memang benar gak pernah turun tapi kalau dia seakan Mbak Anita Mbak Anita Mbak Anita tolong jangan buat asumsi dan fitnah disini saya tidak pernah mengatakan bahwa Allah tidak bisa turun tapi saya bertanya bertanya ya tunjukkan eksistensi oh ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ya makanya saya bilang kalau nonton disini gunakan akal dan pikiran ya saya tidak pernah membuat kesimpulan terhadap agamamu tapi saya bertanya ya bedakan bertanya dan membuat kesimpulan terima kasih ya itu saja kita bertanya loh udah di di fitnah kita loh waduh gimana kalau kita menunjukkan lagi yang lain ya waduh luar biasa ini ya halo Tuhan Yesus ampunlah dia sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat kiranya damai sejahtera menyertai mu ya Mbak Anita kiranya damai sejahtera kiranya damai sejahtera oke ini JBH ini halo shalom 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 ya salam kasih Kristus buat Indonesia ya shalom salam kasih damai Kristus juga dari muslim Kak 10 tahun lalu saya dari muslim keluarga besar juga dari muslim dan apa yang kata ibu tadi yang mengatakan bahwa pernah lihat Tuhan Yesus mama saya secara khusus dia sakit dan di fondis dokter 30 hari akan mati dan ini saya menyaksikan supaya teman-teman percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat amin haleluya ketika waktu mama saya di fondis dan akhirnya didatangin Tuhan Yesus secara khusus palu-palunya sudah lobang ya kan dan dia beliau masih muslim waktu itu dia tahajud tiap malam ternyata waktu dia yang datang itu bukan nabi lain tapi Yesus Kristus yang datang kepada dia dan setelah itu dia menerima Yesus sebagai juru selamat dan saya masih muslim pertanyaan saya satu waktu itu di dalam keluarga karena keluarga papa dan mama sudah masuk Kristen yang saya sangkal adalah kenapa Tuhan itu harus disalib jadi 5 tahun baru mama saya memenangkan saya dan saya dimenangkan dari sakit juga dan ketika saya mencari jawaban itu saya mencari jawaban saya gak pasti dengan bahasa Arab tapi saya tetap saya mempelajarin karena memang waktu itu saya masih muda saya masih umur 16 tahun setelah umur 26 tahun baru saya bisa terima Yesus sebagai juru selamat dan saya mendapatkan mimpi itu seperti ini ini kesaksian saya buat teman-teman tiktok supaya dari kesaksian ini semua orang diberkati pada saat saya meminta saya meminta begini Tuhan buktikan bahwa engkau adalah Tuhan dan juru selamat buktikan bahwa engkau adalah Allah sendiri waktu itu saya mengatakan akhirnya saya coba saya mencari mencari apa namanya kebenaran-kebenaran itu di apa namanya di Bible maupun di Al-Quran dan saya mendapatkan jawaban begini pada saat ini dari versi Alkitab ya saya gak bahas dengan versi Al-Quran sorry saya agak sedikit apa namanya mau menangis kalau saya mendengarkan kisah ini karena memang ini Tuhan sangat baik dalam hidup saya ketika Tuhan Yesus dia menciptakan manusia itu untuk menjawab dari Pak Wanwe tadi Tuhan tidak apa bukan Tuhan berarti tidak tahu manusia akan berdosa sama seperti Tuhan menciptakan malekat ya kan Tuhan memberikan hak bebas hak asasi untuk kebebasan kamu berhak memilih yang jahat atau yang buruk kan ya kan tapi apa namanya malekat dia memilih untuk memberontak akhirnya dia diturunkan ke bumi kan seperti itu jadi pada saat Tuhan menciptakan apa namanya menciptakan sesuai dengan gambar ya kan setelah itu kalau iblis merayu supaya apa namanya Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa Tuhan itu sudah merencanakan penembusan ini yang dapat dari versi saya dari versi saya aku sudah mengasih mandat aku sudah mengasih mandat kepada Adam dan Hawa pergi dan beranak cuculah di bumi dan penuhilah bumi dan mandat itu ada di tangan Hawa akhirnya iblis tahu eh aku yang diciptakan lebih dulu daripada apa daripada Adam dan Hawa tapi apa namanya otoritas yang diberikan kepada Hawa itu sangat besar hanya iblis itu iri kan ini dari versi saya saya bukan seorang gembala tapi saya ingin apa namanya menangkisan ini dari apa yang saya pelajari dan apa yang saya lihat ketika mandat itu dirayu sama iblis ya kan mandat itu dirayu sama iblis kamu harus makan buah ini ya kan akhirnya mandat itu jatuh ke tangan iblis ternyata Tuhan Bapak itu dia merencanakan keselamatan baik dia saya itu kan sudah dibuatkan kan ya toh seseorang mesias akan lahir dan dia waktu di apa namanya waktu di kejadian juga mengatakan bahwa dari keturunannya akan menemukan kepala kepala ular ini kan itu kan makanya pada saat waktu Tuhan mau disalibkan dia apa namanya dia dia injek kepalanya ular itu akhirnya kok bisa seperti itu Tuhan begini ternyata waktu Tuhan Tuhan waktu dia apa namanya dia sebelum datang ke dunia itu dia sorry waktu dia datang ke dunia itu kita tahu dari mana bahwa dia itu Tuhan banyak sekali tapi yang sangat-sangat yang membuat saya kenapa saya harus memutuskan saya masuk sambil mengikuti Tuhan Yesus pada saat Iblis berbincang kepada Tuhan kenapa kita tahu bahwa mandat itu ada di tangan Iblis iblis dia tahu waktu di apa namanya di di Padanggurung waktu di Padanggurung dia mencoba itu selama 40 hari dia bilang semua ini punya kerajaan kerajaan dunia ini punyaku aku akan memberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku tapi Tuhan Yesus mengatakan ada tertulis sembala Tuhan dan Alamu kan itu maksudnya daripada ini adalah mandat itu ada di tangan Tuhan Yesus itu dia mengambil mandat itu untuk kemerdekaan akhirnya saya dapat jawaban lagi sekarang mandat itu ada di tangan siapa Tuhan mandat itu ada di tangan sekarang ada di tangan anak-anak Tuhan ingat waktu dia mau pergi ke surga terus Maria nangiskan waktu di goa itu kan jangan sentuh aku 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 akan belum memberikan kunci kerajaan surga mandat itu ada di tangan Tuhan tapi diberikan kepada manusia saat ini pergi dan jadikanlah segala bangsa murid dan setelah saya mendapatkan itu oh iya benar dari pengutusan daripada Tuhan itu sudah tahu bahwa manusia akan berdosa Tuhan itu sudah tahu tapi dia memberikan untuk menembus manusia lagi saya tidak mungkin begini saya punya anak dua nih tidak mungkin saya harus apa namanya menetapkan anak saya kamu harus jadi polisi kamu harus jadi dokter saya memimpin mereka jadi apa memimpin sama seperti yang ditetapkan kepada Adam dan Hawa tapi mandat yang diberikan kepada Tuhan Tuhan Yesus kita pergi dan jadi segala bangsa murid dan baptis mereka dalam nama Bapak Putra dan Ruh Kudus kamu akan menginjak ular kamu akan mati itu otoritas yang paling tinggi setelah dapat dari itu saya langsung bertobat saya menyerahkan diri di baptis jadi teman-teman haleluy 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 keluarga keluarga dan proses kami keluarga proses saya dengan mama papa saya itu diajak di ambil dengan Tuhan itu dengan caranya makanya saya ingin memberitakan injil ini kepada teman-teman setiap orang yang setiap teman-teman kita saudara-saudara kita dari muslim saya bertanya Alkitab itu diciptakan apa namanya Alkitab itu sebenarnya diciptakan itu sebelum daripada Al-Quran jauh daripada Al-Quran gitu loh jadi yang menuri siapa yang menghilangkan itu siapa makanya saya melihat bahwa di sini orang-orang kelas Kristen saat ini itu dia pegang mandat yang luar biasa yang diberikan satu orang berdosa seluruh isi manusia berdosa adian tidak dijadikan dosa dia tidak berdosa dijadikan dosa manusia dari dia itu bercakap terhadap sosok suaranya sesuatu mungkin dari itu dari menurut saya ya makasih atas kesaksiannya ya bang ya puji Tuhan memang betul ya pertama dulu ibunya yang diselamatkan Tuhan Yesus ya pertama ibu saya mama saya itu di ponus 30 hari mati dan papa saya itu lebih ngeri papa saya kerja di Pertamina dia diponis apa namanya kakinya kena infeksi tetanus itu sampai dilututuk nya udah gak bisa ngapa-ngapain tapi karena dia melawan kan panggilan itu dia sangat melawan akhirnya Tuhan bikin begitu akhirnya di jamat Tuhan Yesus juga hanya sembuh sekarang jadi pendeta juga haleluya dan saya juga melalui sakit saya juga melalui sakit juga jadi itu intinya memang silahkan dari kesaksian ini intinya gini kalau Tuhan Yesus itu dia bukan sebenarnya bukan agama dia kabar baik dia bukan untuk satu golongan orang Kristen golongan ini golong Yahudi enggak ya untuk seluruh umat manusia dan penjelasan yang tadi yang apa namanya yang mandat yang diberikan tadi karena satu orang manusia berdosa terus dia tidak berdosa dijadikan dosa melalui percaya sama dia hidup dapat hidup yang kekal intinya adalah kalau yang enggak percaya kepada Yesus mampus itu ajalah iya enggak boleh gitu bang jangan bilang mampus iya kita harus basar kenapa namanya Tuhan sendiri mengatakan juga dia pernah marah di bayat Allah sama seperti itu kan tapi enggak 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 bagus kamika kamika doakan saya mau menyelamatkan anak-anak saya juga saya mau bawa ke Kristen oh haleluya gini bestia bestia Frida dengarkan kesiasian dari bang jbh ini karena ada ayat alkitab dengar nih satu orang selamat satu orang diselamatkan seluruh keluarga diselamatkan juga ini telah terjadi di keluarganya bang jbh kenapa alkitab itu adalah firman Tuhan ya dan amen dan semua ayat-ayat dalam alkitab itu boleh diuji kebenarannya dan juga firman Tuhan itu berkuasa buktinya itu di ayat berapa saya cari dulu supaya ini memang haleluya sungguh luar biasa Tuhan kita karena satu orang bertobat seluruh keluarga diselamatkan satu orang bertobat dan itu terjadi di keluarganya bang jbh ini dan masih terjadi di keluarga keluarga yang lain yang belum kesakian disini puji Tuhan kak doakan saya saya selamatkan juga suami saya anak-anak saya ya percayalah dengan firman Tuhan besti ya percaya dengan kuasa Tuhan amin imani bahwa ada firman Tuhan 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 Yesus engkau yang berfirman satu orang selamat seluruh keluarga diselamatkan Tuhan Yesus engkau telah menyelamatkan saya selamatkan juga suamiku anak anakku doakan itu besti setiap hari bahkan puasa untuk mereka kamu menjadi saksi dan terang di dalam keluarga yang karena ini firman Tuhan tadi sorry untuk mas man tadi kita sebagai saudara saya cuma bilang begini tidak ada satu nabi pun yang saya pelajari satu nabi pun yang mengatakan bahwa aku berkata kepadamu tidak ada selain semua nabi firman Tuhan datang kepadaku bunyinya seperti ini firman Tuhan datang hanya Yesus Kristus yang mengatakan aku berkata kepadamu bahwa dia menunjukkan bahwa dia sendiri adalah bapak itu benar benar aduh co tolong tolong lihat satu orang bertobat di seluruh keluarga diselamatkan ini si mojat ini yang sesatu orang bertobat seluruh keluarga akan diselamatkan itu ayat dimana teman teman colong taping dulu karena kita enggak boleh asumsi harus dari adakah aku kayak pernah dengar satu ini satu orang diselamatkan pernah dengar korban pendeta kok siapa yang keluar tadi jbh mungkin turun dulu sebentar naik lagi karena yang keluar dari jendela tiktok itu bisa doubling wah puji Tuhan ya ini siapa Fahri ini jangan yang mau yang mengikut Tuhan Yesus lagi kita naikkan dulu yang belum pernah ya maaf ya dinaikkan dulu yang belum pernah ya mana tahu kesahsian yang luar biasa yang mereka berikan halo selamat siang kak selamat siang aku dari agama islam atau muslim gini mengislam muslim ini cuman mau mau ngomong kak iya mau ngomong kita kan islam mau islam atau mau agama lain kita kan agamanya beda-beda pendapatnya pun beda-beda cuman enggak enaknya ngomong jbh tadi kalau enggak mau masuk apa mampus lah gitu aja cuman enggak jadinya kurang enak kalau dengar agama yang lain gitu ya kalau berdebat enggak salah cuman mampus lagi itu aja maksud yang mampus dalam arti kata begitu begini terlalu bersemangat mohon dimanaskan bukan bukan oke arti kata mampus itu begini tidak berkaya kepada Tuhan Yesus masuk neraka kalau masuk neraka apakah mampus iya tapi kan kalau enggak mau masuk ini mampus lah jadinya terdengar agama yang lain enggak 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 masalah oke sebentar sebentar fari fari oke oke sebentar sebentar mari mari tabling ya oke 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 sebentar sebentar mari mari tabling ya yang merasa keluar dari jendela titok tadi tolong turun dulu baru naik lagi oke fari memang sih ntar dulu saya baca dulu ayat suriman Tuhan di kisah 116 ayat 31 jawab mereka percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat se jawab mereka percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat engkau dan seisi rumahmu ini artinya satu orang selamat seluruh keluarga akan diselamatkan jadi ini memang sudah terjadi kepada banyak keluarga contohnya keluarganya J.B.H satu keluarga Tuhan Yesus selamatkan karena tadi ibunya yang duluan percaya dan masih banyak keluarga keluarga J.B.H yang lain seperti ini ya terkait dengan pernyataan dari Bang J.B.H itu kalau tidak percaya Tuhan Yesus tidak datang kepada Tuhan Yesus memang akan mampus tapi dia bahasanya memang binasa tapi memang ada ayatnya itu ya siapa yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus atau karya keselamatan dia tetap berada di bawah hukumannya tetap berada di bawah hukuman berada di bawah hukuman iya betul kak gini kak cuman mungkin tadi kak bahasanya terlalu pasal cuman cara dia ngomong jadi kalau tidak percaya sama kristus mampus adanya kayak kami itu gimana di cemik dihina gitu kalau kalau bagi orang lain cuman kalau pendapat aku fari fari tidak usah juga baperan kami sering juga dituduh kafir kami adalah malu yang buruk jadi tidak usah baperan disini iya takutnya gini ya terima kasih fari sudah ini tapi enggak usah juga baperan gitu karena memang ada di dalam ayat telkitab kalau siapa yang tidak percaya kepada kasih atau kasih kerunia keselamatan dia tetap berada di bawah hukuman nah hukuman itu dia binasa gitu kan jadi mungkin dia mungkin bahasa dia seperti itu jadi kalau yang tidak percaya Tuhan Yesus memang dia tetap berada di bawah hukuman saudaraku dia akan binasa karena siapa yang bisa menyelamatkan dia dari hukum Tuhan yaitu adam dan hawa jatuh dosa nah fari kami juga sering juga karena kami menembus sekalian itu tadi yang saya tanya sama karifah yang dibilang kita bahan bakar neraka ini kurang saingan kesurga kalau dikitab kakak kayak gitu kalau dikitab kami kayak gini jadinya ya beda-beda apa cuman terus terang cuman kalau gitu enggak masalah cuman kata dia tadi aja aku kesel gitu aja kak saya mohon maaf ya bang pahri mewakili bang jbh saya mohon maaf mungkin kata-katanya agak kasar gitu ya oke oke tapi memang intinya memang benar akan binasa jika tidak melalui yesus kristus mohon maaf ya iya 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 cuman kalau ada penjelasan enak yang takunya ngomongnya terlalu kasar gitu aja iya iya kita juga sudah ini sering dibilang kafir bahan bakar bahan bakar apa neraka neraka tapi kita biasa saja kita enggak mau beran iya 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 makasih bang oke 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 iya 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 videonya iya Terima kasih Terima kasih Terima kasih